Jempol terbaik Selamat sore, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekali lagi selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu untuk kita semua Selamat datang di webinar Asosiasi Security Satpam Hotel Ini adalah webinar kami yang kedua bersama Edu Damkar Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Edu Damkar yang telah memfasilitasi kami untuk bisa hadir di sini Baik, perkenalkan saya Munib Saya dari Divisi Edukasi di Asosiasi Satpam Hotel Kebetulan yang hari ini saya berdukas untuk menemani bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang berpartisipasi pada hari ini Dan pastinya saya terima kasih banyak atas partisipasi bapak ibu semuanya pada webinar hari ini Tak lupa juga terima kasih kepada para sponsor Di mana ada Kartaga Teknik Sejahtera selaku sponsor kami yang mempersiapkan untuk kebutuhan security and safety Kemudian ada Wirasandi Security Service mulai dari penyediaan tenaga kerja K9 juga untuk training tentunya Dan Edu Damkar sendiri yang istimewa karena di sini adalah tempat untuk kita berbagi ilmu Sharing terkait dengan bagaimana untuk pemadam kebakaran atau firefighting Kemudian untuk penyelamatan, rescue, kemudian fire protection untuk proteksi kebakaran dan juga first aid Jadi luar biasa kami bersempatan untuk bisa hadir di sini Kemudian disupport juga oleh Brupo Dan kami juga meminta teman-teman atau bapak ibu sekalian yang berpartisipasi pada siang hari ini Untuk juga mengunjungi website kami, Asosiasi Satpam Hotel Ada juga Youtube kami di Asosiasi Satpam Hotel Indonesia Jaya Kemudian di Facebook kami Asosiasi Satpam Hotel AESH Dan ada juga untuk Instagram kami di Asosiasi Satpam Hotel 2022 Untuk mempersingat waktu karena ini materi yang luar biasa Hari ini tanggal 18 Maret 2022 Materi kita akan berbincang terkait gempa dan tsunami Nah ini nanti dari narasumber kami akan berbagi kiat Bagaimana sih kiat aman untuk hadapi gempa dan tsunami Pakar-pakar beliau hari ini adalah Pak Marwanto Sarjana Kesehatan Masyarakat Master of Art Beliau adalah instruktur di Edudamkar Pemadam Kebakaran dan Penyelamat DKI Jakarta Dan ada juga Pak Efrizon Sarjana Teknik K3 dan beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Satpam Hotel Agenda kita nanti akan dimulai dengan pembukaan Yang akan disampaikan oleh rekan kami Bapak Agung Wilantoro Selaku pengurus dari AESH Kemudian nanti akan dilanjutkan pemaparan materi dari narasumber Untuk yang kedua, dipersilakan kepada Bapak Agung Wilantoro Untuk memberikan sambutan dan pembukaan Silahkan Pak Oke, terima kasih Pak Munib Waktunya sudah diberikan Perkenalkan, sebelumnya saya ucapkan Terima kasih, selamat datang, selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan salam sehat selalu di masa pandemik ini Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya Untuk memersingkat waktu Bahwa kerjasama ini akan terus berlangsung Antara kita dengan Idu Damkar Dan saya sebagai bagian dari kepengurusan asosiasi Satpan Hotel Kita akan terus mendorong untuk ke beberapa wilayah Supaya kita bisa mengembangkan asosiasi ini ke beberapa wilayah Saat ini memang kita fokus di Jakarta Karena sebelumnya kita memang sudah terbentuk Dengan berbagai latar belakang Dan kemudian dengan seiring waktu Kita sudah bisa melegalkan asosiasi kita ke Kementerian Hukum dan HAM Dan kita sudah legal sekarang Karena itu kita akan mengembangkan asosiasi ini ke beberapa wilayah Tentunya dengan support rekan-rekan semuanya Dan acara ini juga terlaksana Dengan bantuan dari beberapa sponsor Sudah disampaikan oleh Bapak Munit Kemudian juga dari support dari Idu Damkar tentunya Yang memfasilitasi berbagai hal kebutuhan kita Kita akan terus berkomitmen untuk mengembangkan Pengetahuan apa kebutuhan dari rekan-rekan semuanya Dan nanti kalau apabila ada saran dan masukan Berhubungan dengan apa yang akan kita bahas Di webinar-webinar berikutnya Kita dengan senang hati untuk memfasilitasi hal tersebut Karena tujuan kita adalah untuk sharing pengalaman Kemudian kita juga akan mengundang Dari pihak yang memang berkompeten Yang ahli dalam bidangnya Jadi supaya kita mendapatkan satu gambaran Gambaran satu bahasan yang memang bisa kita pertanggung jawabkan Karena itu di webinar kali ini Yang akan dipandu oleh dari ketua umum kami Bapak Efrison Dengan dari Idu Damkar Bapak Marwanto Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya Dan nanti apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan Langsung aja di chat group Nanti kita akan monitor chat group Rekan-rekan semuanya Dan kita akan langsung bahas di kesempatan berikutnya Terima kasih Saya ucapkan ke semua pihak yang berkontribusi Juga partisipan yang men-support hadir Tanpa partisipan juga acara ini juga tidak akan sukses Karena itu dengan kehadiran partisipan kurang lebih sudah ada 80 partisipan luar biasa Untuk sore ini Yang pembahasan yang sangat-sangat penting Karena beberapa akhir ini sering terjadi gempa Memang bencana yang terjadi di Indonesia kan seringnya kebakaran dan gempa Kemudian mungkin nanti ke depannya kita membahas mitigasi tentang gunung meletus dan sebagainya Nanti kita akan akomodasi apapun yang menjadi kebutuhan dari dekan-dekan Saya kira untuk membersihkan waktu Saya kembalikan lagi ke Pak Munib Supaya kita bisa lebih cepat untuk fokus di materi hari ini Yaitu gempa bumi dan tsunami Bagaimana kita kiat amannya Terima kasih Pak Munib Terima kasih kembali Pak Agung Terima kasih untuk pembukaan dan sambutannya Teman-teman mengingatkan kembali Jadi para peserta sekalian Untuk Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung Barangkali ada hal nanti yang mau disampaikan Atau ingin ditanyakan Silahkan langsung chat di Apa di kolom chatnya Terkait dengan teman-teman yang memerlukan juga untuk materi presentasi hari ini Dan juga sertifikat Jadi tadi sudah ada optionnya Nanti silahkan dipilih untuk option Mendapatkan sertifikat dan materinya Kemudian berikutnya Karena pentingnya materi pada hari ini Dan juga disinggung oleh Pak Agung juga Bari mohon nanti dipastikan Bahwa mic Teman-teman atau Bapak-Ibu semuanya Partisipan untuk bisa di Offkan Tapi untuk kamera tetap di on-kan Dan tetap semangat Selanjutnya kita akan panggilkan Narasumber kita Pak Marwanto dan Pak Ifrizon Setelah pesan-pesan berikut Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Menjelang kalau yang pulang kerja Menjelang pulang kerja sih sebenarnya Ini belum ada jam setengah empat Jam tiga Tapi kita Diajak bincang santai Nah ini Nggak ada moderator, nggak ada narasumber nih Semuanya moderator dan dua-duanya narasumber Ceritanya begitu nih Ceritanya nih gitu kan Dan ini luar biasa Dan ini luar biasa Dan ini luar biasa satu kehormatan tersendiri Saya dihubungi Pak Ifrizon Dan notabene kita ini hidup atau tinggal di daerah bencana Ya artinya bahwa di negara kita ini memang semua kemungkinan bencana itu ada Ya ada yang bilang katanya kita supermarketnya bencana Tapi ya nggak gitu juga Karena memang bencana itu ya sudah kendaknya Allah yang Maha Kuasa gitu ya Gimana kabarnya Pak Ifrizon? Kabar baik Alhamdulillah saya juga baik nih Pak Ifrizon Ini terima kasih banget nih Pak Ifrizon Sudah mengundang saya Mengajak saya untuk bincang santai Dan juga memberikan pengetahuan ke teman-teman nih Pak Ifrizon Betul sekali Karena sekarang kan sering terjadi gempa bumi Iya kemarin di Jepang Pak Ifrizon Iya Tidak hanya Jepang aja Di Indonesia juga di Pak Bumi Sebelumnya kan di Pasaman Dan tim DKI Jakarta juga ngirim ke sana nih Pak Ifrizon Alhamdulillah Saya sebagai putra dari Sumatera Barat Mengucapin terima kasih bantunya di DKI Siap-siap Pak Ifrizon dari Sumatera Barat ya Pak Ifrizon Betul sekali Sumatera Barat itu kan orang kenalnya Padang Padang itu kan suku kali ya Atau apa ya Pak Ifrizon Iya Padang nama daerah Nama daerah Tapi orang kalau nama Sumatera Barat identik dengan Padang Iya ibu kotanya Ibu kotanya Oke Pak Ifrizon Pertama-tama yang saya mau saya tanyakan Apa sih motivasinya menyelenggarakan bincang santai ini Pak Ifrizon Oke tadi pertanyaan pertama dulu ya tentang ASI Oh iya ASI ya ASI oke Oke sebenarnya ASI itu dulu namanya asosiasi security hotel Asosiasi security hotel Itu udah lama Agak kengis inggrisan ya Akhirnya berganti dengan ASPARI Kenapa? Karena chip security security manager dari perkumpulan ada dari hotel dan ada dari apartemen Akhirnya diganti menjadi ASPARI ASPARI Nah kita coba dengan pengurusan saya sekarang mencoba didaktarkan supaya lebih legal gitu supaya bisa komunikasi koordinasi dengan semua pihak Akhirnya diganti namanya gak boleh pakai bahasa Inggris Oh oke Akhirnya ganti nama ASI ASI ASPARI Satpam hotel Tapi semua perkumpulan ya perkumpulan dari security chip security manager hotel dan apartemen Oh jadi bukan hanya security dong Pak Sekuriti tapi yang terdiri dari hotel dan apartemen Hotel dan apartemen Terus sementara baru ada di Jakarta Moga-moga nanti di provinsi yang lain nanti kita coba nanti buka wilayahnya Amin Semoga nanti security nanti lebih profesional lagi Ujung tombak nih security juga merupakan ujung tombak Pak Siap Iya Oke Itu pertanyaan pertama ya Pak Pertanyaan pertama oke Pertanyaan kedua Kenapa kita adakan untuk webinar ini Kerjasama dengan Indudin Bangkar Satu kita melakukan tanya sama Angota Kepuluhannya apa aja Kebutuhannya Kebutuhannya mereka training Pertama MKKG kita udah adakan ya kemarin Iya kemarin dengan Pak Tasor Iya Pak Tasor Yang kedua Poin kedua yang tertinggi itu adalah masalah gempa bumi Kenapa gempa bumi? Karena sering terjadi gempa bumi Kedua Pada umumnya dunia perotelan apartemen udah punya SOP Iya Ini kita bicara santai ini Supaya ada tambah-tambah Nah apa aja sih Gitu dari poinnya dari Damkar Yang bisa kita implementasikan di lapangan Setelah itu Supaya nanti teman-teman yang lainnya juga tidak panik Di saat gempa bumi Mereka nanti tahu Yang harus mereka lakukan sebelum sedang dan setelah Seperti itu Iya apalagi nih seorang Satpam atau security Itu kan juga merupakan Apa ya Role model kalau dalam keadaan darurat Iya Iya kan Oh nih Gini deh Kalau ada apa-apa pasti yang dicari Mana nih Satpamnya nih Mana nih security-nya nih Iya siap Dan biasanya security juga merupakan bagian dari tim tanggap darurat Begitu kan ya Pak ya Iya setuju sekali Nah maka kita adakan lah ini Nanti poin yang ketiga nanti adalah tentang SMP Sistem manajemen pengamanan Untuk hotel Nanti kita kerjasama juga dengan pihak kepolisian Sistem manajemen pengamanan Oke Oke Menarik banget nih Sekarang kita pada topiknya kita lagi nih ya Iya betul nih Gini nih Nanti pada topik Kiat aman ada ping gempa gini Iya betul Pak Oke Pak Mawanto nih Mau nanya nih ya Oke oke Karena Indonesia kan nih sering terjadi gempa bumi nih Kenapa sih bisa terjadi seperti ini Pak Bisa ceritakan nggak Pak gitu Iya Jadi gini Pak Dari Mungkin kita Kita sudah Sudah lama kan Kalau yang kita ngomongin gempa bumi itu Mungkin kalau dulu waktu saya kecil itu Di kampung saya namanya lindu Lindu ya gitu kan Jadi kalau ada Bukan rindu ya Bukan Kalau rindu itu kangen Pak Tapi kalau ada lindu itu Malah jadi Aduh berantakan deh gitu kan Nah Gempa bumi itu kenapa kok bisa terjadi gitu ya Nah ini Kalau kita lihat di slide Bisa ditayangkan ya Mas Wahid ya Slidenya ya itu Yang slide kedua itu Bahwa Kita tuh sebenarnya Bukan hanya Indonesia Tetapi bumi itu sebenarnya kan bergerak Karena apa Karena sejatinya bumi itu ada di sebuah lempeng Yang terus bergerak Nah kalau saya Saya pernah ditanya sama anak saya Ya emang bumi itu kayak gini dulu bentuknya gitu kan Oh enggak nak Dulu itu bumi itu Satu kesatuan Nah tapi karena ada pergerakan Jadi sebenarnya kan kita ngambang nih Cuman kan karena ngambangnya itu kan Ada di posisi yang sangat dalam gitu Nah cairannya itu bukan cairan air atau apa Tapi kan cairan lava Nah kalau kita ngeliat di peta nih Pak Pak Evrizon Indonesia itu ada di beberapa lempeng Nah ini menurut BMKG ya itu ada lempeng Indo-Australi Kemudian ada Eurasia Kemudian ada lempeng Pasifik Dan ini terus bergerak Pak Lempeng-lempengan ini kan terus bergerak Nah karena pergerakan itu bisa menyebabkan Lempeng-lempengan itu ada yang saling mendekat Ada saling menjauh Bahkan mungkin ada saling mendesak Nah desakan atau gerakan atau regangan tadi Menyebabkan sebuah getaran Getaran Nah getaran itu yang dirasakan oleh kita yang disebut dengan gempa bumi Dan ketika sudah bergerak Ya berasa Pak kayak kemarin Tapi terjadi gempa bumi di tempat lain Belum tentu terjadi Kita rasakan dong Pak Belum tentu Iya belum tentu Karena kan Ya sama kayak gelombang aja Pak Nah ketika gelombang kan semakin jauh Gelombang itu kan semakin kecil Betul Nah mungkin Terasa Sampai sih gelombang tersebut Atau getarannya itu sampai Cuman gak terasa oleh kita Tidak berdampak Tidak berdampak Nah ini yang Yang cukup menarik nih Di negara kita Nah kalau kita lihat nih Pak Ebrison ini Dari lempeng Indo-Australi Kemudian ada lempeng Pasifik Itu kan saling mendekat Nah saling mendekat Konon katanya Kita sama Australi itu Sudah semakin dekat nih Ya hampir Ya tambah 5 cm Pak Katanya mungkin dekat Berarti kepuluhan di Indonesia Ini sangat around Dengan terjadi gempa bumi ya Pak Dan salah satunya Kalau berdasarkan Lihat lempeng tersebut ya Betul Salah satu cirinya adalah Adanya gunung-gunung berapi Nah karena ada lempengan bergerak tadi Itu menimbulkan dampaknya Salah satunya adalah Adanya gunung merapi Nah itu kan kalau kita lihat Di Pantura Itu kan pantai utara ya Pantai utara itu kan Lebih banyak tuh gunung merapinya Gunung berapinya Makanya Kalimantan itu Itu bisa dikatakan relatif aman Karena memang Lempengnya masih Stabil gitu kan Ya seperti itu Ini berdasarkan Sepengetahuan saya Mungkin Teman-teman mungkin punya Pengalaman yang lain gitu kan Pak Seperti itu Nah gitu Pak Gempa bumi Bisa gak Bapak jelasin Karatisi gempa bumi itu Apa aja sih Pak Nah gitu Jadi Karena sampai sekarang kan ini Susah ya Pak Untuk memperlisi Kapan terjadi gempa bumi ya Sampai sekarang sebelum ada Ada yang bisa menentukan gak Pak Kapan terjadi gempa bumi Kalau bisa kita buat Kalendernya gitu Pak Kalau bisa sih begitu nih Pak Nah karena sticknya bagaimana nih Pak Jadi kan gini Kalau gempa bumi itu Apa sih sebenarnya gitu kan Karena adanya Apa ya Pelepasan energi yang Besar Secara tiba-tiba Jadi ibaratnya gini Kalau saya ibaratkan Kalau misalnya ada satu lempengan Dengan lempengan gitu ya Kemudian ini saling mendesak Nah ketika sudah saling mendesak Yang satu masuk Yang satu keluar kan Kalau ibarat itu Kayak lepas gitu lempenganya Sehingga dia akan menimbulkan gelombang Nah kemudian Umumnya gempa bumi itu Jarang sekali Durasinya itu lama Sebentar Cepat Dan gak bisa diprediksi Nah itu yang jadi masalah tuh Gak bisa diprediksi nya itu Karena apa? Karena memang Ya adanya di bawah bumi itu yang pertama Sampai sekarang juga teknologinya juga memang gak Belum ada kan Pak Nah tetapi kan Bisa Manusia bisa Melihat Memprediksi bahwa Disinilah kemungkinan terjadi gempa bumi Kapan? Nah kalau kata guru-guru ngaji kan Kapan itu terjadi? Ya kan gitu Tanyakan pada rumput yang bergoyang Oh gitu Bukan tanyakan ke pihak Damkar bukan ya Pak? Bukan Damkar itu akan hadir Kalau memang sudah ada dampak bencana Tapi Apa sih yang mesti kita Siapkan gitu kan? Karena kita kan gak bisa mencegah gempa bumi Mungkin kalau banjir kita masih bisa nih Pak Evrizon Kalau kebakaran bisa dicegah ya Pak? Kembakaran masih bisa Gitu kan Tapi kebuka bumi Gak bisa ya? Gak bisa Tapi kan bisa kita melakukan mitigasinya ya Pak? Mitigasi bisa Dan tujuannya itu mitigasinya tuh untuk apa Pak? Untuk mengurangi dampak dari gempa bumi Oke Berarti kreatistik dari gempa bumi tadi tidak bisa diprediksi Gak bisa diprediksi Dan itu lokasi kejadiannya tertentu ya Pak? Tertentu Kayak contohnya kemarin kejadian Pak Saman Orang Jakarta belum tentu merasakan ya Pak? Belum tentu merasakan Tapi yang kemarin di Sukabumi Jakarta merasakan Pak Saman mungkin belum gak merasakan Kalau Sukabumi kemarin contohnya kita lihat kan ribut tuh itu Ada yang merasakan ada yang gak Ada yang merasakan ada yang Ya kalau contohnya saya gak merasakan sama sekali kan seperti itu Kalau Bapak merasakan yang kemarin Saya merasakan padahal kita dekat ya Pak? Ah ya dekat gitu Iya kok bisa begitu ya? Ah ya seperti itulah Pak Makali rasanya berbeda Pak Rasanya berbeda gitu ya Itu mempunyai potensi terulang lagi ya Pak? Betul Makanya kalau ada gempa bumi Biasanya akan diikuti dengan gempa-gempa susulan Oh gitu Nah gempa susulan itu yang bisa Atau yang berdampak nih gitu kan Selain Biasanya kan gini Ini habis merasakan gempa Kemudian Ada gempa lagi Ada gempa lagi Tapi umumnya gempa bumi yang susulan Itu biasanya sih Intensitasnya lebih kecil dari yang utama Tapi bisa diprediksi gak Pak? Susulannya itu apakah Nanti 1 menit, 2 menit Atau 10 menit Atau 1 jam gitu Atau diinformasikan gak tuh? Gue nyusul nih gitu Jadi kalau kita ngeliat Terkadang kan gini Masyarakat tuh termakan oleh hoax gitu kan Ada gempa bumi Hati-hati akan terjadi gempa bumi susulan Pukul sekian-sekian-sekian Luar biasa banget itu informasinya Tapi hoax Artinya bahwa gak bisa yang namanya gempa bumi itu Terus oh nih Nanti 10 menit lagi akan ada gempa bumi susulan Gak bisa Pak Belum ada teknologi Itu yang jadi masalah Pak Kita dunia perhotel dan apartemen ini Di saat tamu untuk turun gitu Turun sendiri ya kita gak perintahkan di lokasi Nah dia takutnya ada susulan Betul Nah itu meyakinkan susulan kita juga gak bisa Iya Karena memang asumsi atau persepsi masyarakat itu Ketika ada gempa bumi ya Wah pokoknya buru-buru turun deh ke bawah Padahal kan gak seperti itu Siap Nah ketika ada gempa bumi Yang kita lakukan bukan buru-buru turun sebenarnya Pak Tapi kan berlindung Oke Nah berlindung-berlindung dari apa sih sebenarnya? Dari reruntuhan Oke Nah sekarang kita masuk ini Pak Sumbi penyebab gempa bumi itu apa aja sih Pak? Nah kita kan memang gini Gempa bumi itu Macem-macem Ya Ada yang disebabkan karena gempa bumi tektonik Ada karena vulkanik Nah kalau yang vulkanik itu maksudnya apa? Vulkanik itu ya gempa bumi yang disebabkan karena adanya Gunung ya Gunung Vulkanik Vulkanologi gitu kan Ilmu-nya kan ilmu-nya vulkanologi Nah akibat adanya letusan tadi Mengakibatkan gempa bumi tersebut di sekitar Kita akan terasa Karena ada getaran Itu namanya gempa bumi vulkanik Nah yang kita rasakan umumnya namanya gempa bumi tektonik Tektonik Nah yang tadi lempeng-lempeng tadi yang bergerak Saling bertemu Saling menjauh Kemudian Apa namanya Saling bertumbuhkan itu Ada juga namanya gempa bumi Turban atau longsoran Nah biasanya karena Misalkan ada gua bawah tanah Yang gak kelihatan gitu kan Atau ada rongga di bawah tanah Kemudian runtuh Nah itu bisa menyebabkan itu Gempa bumi Sama seperti ini Pak Kayak kejadian yang di Anak Gunung Krakatau Itu diduga Akibat adanya longsoran bawah laut Akibat Apa namanya Yang terjadi erupsi gitu kan Terimakasih terjadi longsoran Kemudian ada getaran disana Terjadi gempa Kemudian menimbulkan tsunami Oke Untuk daerah Jakarta ini biasanya Karena vulkanik atau tetonik Atau kenapa nih Terjadi siring gempa bumi Pak Nah kalau Jakarta Gunungnya gak ada ya Pak ya Gunung Gak ada Ini Gunung Sahari Pak Oh Gunung Sahari ya Nah itu Gunungnya beda Gunung gede Gunung gede Di ini kan Nah kalau di Jakarta Secara umum kan gak ada gunung Iya Terus yang kedua Kalau dari Apa katanya kan memang Gak ada lempengan yang bergerak Tapi Jakarta merasakan dampak Dari gempa-gempa di sekitarnya Tapi kalau kita membaca sejarah Memang Jakarta juga dulu pernah katanya Nah apakah ada tektonik Atau vulkanik Atau turban Atau longsoran tadi Ya kemungkinan Dampak itu bisa Pak Oh gitu Iya kan Dari vulkanik Ada anak gunung Krakatau Iya kan Kemudian itu yang aktif ya Erupsi terus gitu kan Kalau tektonik ya kita bisa merasakan Nah kalau turban ya kita gak tau nih Di bawah ini ada apa Seperti itu Ya sangat-sangat memungkinkan Oke Kalau menurut saya seperti itu Oke Nah tadi kita ada bicara tentang Apa itu gempa bumi Karakteristiknya Dan lainnya Sekarang apa sih Pak Apa saja akibat dari gempa bumi ini Akibatnya ya Sehingga kita bisa melakukan Komitigasi ini Supaya teman-teman kita dari ASA Yang punya gedung dan lainnya Mereka lebih paham Betul Silahkan Pak Nah ini menarik nih Pak Karena gini Karena ketika nanti kita ngomongin Dampaknya seperti apa Pak Efrizon juga kan nanti juga Berpartisipasi Dalam arti Ah ini terjadi gempa bumi disini Berarti harus ngapain Harus ngapain Yang jelas Kalau terjadi gempa bumi Yang pertama akan menimbulkan Kerusakan pada bangunan Konon katanya Gempa bumi dengan kekuatan Empat skala Richter Itu sudah mampu Membuat bangunan rusak Tergantung dari Struktur gedungnya juga ya Struktur gedungnya Tapi empat skala Richter itu Katanya Konon katanya sudah membuat Kaca-kaca pecah Gitu Nah bisa jadi Kalau bangunannya gak kuat Ya bisa runtuh Lebih dari itu Katanya Konon katanya Kan akan membuat Bangunan runtuh Nah Itu kan tergantung dari Jaraknya juga Atau bagaimana Pak Dari pusat gempa Kita bicara dari pusat gempa Nah Dari pusat gempa Semakin dekat dari pusat gempa Berarti kan kerusakannya Semakin Parah Semakin parah Nah kemudian Dampak dari gempa Sebenarnya kan Gempanya itu Tidak mematikan Pak Gempanya Tidak mematikan Tapi Dampak dari gempa tersebut Bisa mematikan Bangunannya runtuh Kemudian timbul tsunami Kalau dia di tengah laut Terjadi gempa Kemudian bisa terjadi Kebakaran Kalau pada saat gempa Kemudian ada percikan Ada bahan yang mudah menyala Mudah meledak Bisa terjadi kebakaran Bisa juga kaca-kaca gedungnya Banjir Becah 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 Nah itu yang Tentunya yang Berlukan kita antisipasi Nah ini yang perlu kita antisipasi Karena Itu bisa terjadi Bisa jadi Pipa-pipanya juga pecah Pecah Betul Banjir 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 mungkin Mungkin Pak Mungkin Karena Banjir di dalam Karena pipanya pecah Banjir di dalam gedung Itu bisa juga terjadi Seperti itu Tadi Bapak bicara tsunami Tadi ya Akibat dari kebakar bumi Juga menimbulkan tsunami Tsunami itu apa sih Supaya dari teman-teman juga tahu Khususnya nanti Barangkali ya Teman-teman yang ada Di hotelnya Di pinggir pantai Atau apa Iya betul Jadi Tsunami itu kan Awalnya Tahun 1896 Itu kalau gak salah Di salah satu Teluk di Jepang Di pelabuhan Sanriku Jepang Nah itu terjadi Sebuah belombang besar Su itu kan teluk Nami itu gelombang besar Sebenarnya Pak Nah bahasa itulah Yang digunakan di dunia Untuk menggambarkan Adanya gelombang besar Dari laut Yang datang secara tiba-tiba Akibat dari Gempa bumi Oh gitu Nah itu Jadi Seberapa besar sih tsunami Ya memang kembali lagi Tergantung daripada Apa namanya Gempanya Gempanya Di Aceh Sampai ke Thailand Iya kan Gelombangnya sampai ke Thailand Gitu kan Kemudian di Fukushima Jepang Itu kan Wih Jepang udah siap Seperti itu Pak Ketika terjadi tsunami Juga luar biasa Airnya kan pindah semua Gitu kan Nah ini Tapi terjadinya Ketika gempa tersebut Ada di Laut Nah ini Gempanya terjadi Gimana nih Gitu kan Ya tergantung lagi Jenis gempanya apa Tapi kemungkinan semuanya Bisa menyebabkan terjadinya tsunami Tsunami Seperti ini Penjalarannya bagaimana Pak? Jadi Kalau tsunami itu kan Kalau mungkin Kalau yang di tengah laut Nggak akan terasa Pak Ya jadi Penjalarannya itu Semakin mendekati pantai Itu kecepatannya Akan semakin tinggi Gelombangnya juga Semakin Besar Karena kan energi yang Terkumpul itu kan Harus terlepas Nah ketika Posisinya dia dalam Energinya masih bisa Diredam Ditahan Karena kedalamannya Tapi semakin ke pantai Kan semakin cetek Tapi energinya tetap kan Energinya tetap Nah akibatnya apa? Tingginya semakin Tinggi gelombangnya Kemudian Kecepatan dorongnya Juga semakin tinggi Dampaknya juga Semakin besar Betul Nah ini Ini juga perlu Artinya gini Pihak Pihak Pengelola gedung Itu juga perlu Memperhatikan Ketika terjadi Gempa bumi Di pinggir laut Lokasinya di pinggir laut Perlu gak Memutuskan Untuk evakuasi Nah itu kan juga Perlu dipertimbangkan Jangan sampai nanti Memaksakan untuk evakuasi Khusus untuk tsunami Tapi kalau gempa yang lain Belum tentu ya Belum tentu Artinya Memang informasi juga Diperlukan Pak Ya mungkin bisa Kita mendapatkan info BMKG Misalkan gitu ya Nah itu nanti Ketika Berpotensi tsunami Berarti jangan Jangan diminta Untuk evakuasi Kan begitu Nah seperti itu Nah mungkin Dari Dari Nah saya juga Mau cerita Mau nanya nih Gimana sih Pak Apakah di gedung Contohnya Bapak nih Sebagai ketua umum Asosiasi Sarpam Hotel Punyakah sebuah Tadi kan Bapak sampaikan Adanya SOP Gitu kan Nah gimana tuh Pak Oke Jadi apakah ada SOP Ketika ada gempa itu Para pengunjungnya itu Diapain Seperti-seperti Oke Kita di dunia Perhotelan Apartment Pasti punya SOP Ya Pasti punya SOP Karena SOP itu Untuk menyelamankan ya Untuk karyawan Dan pengunyi Yang tinggal disana Gitu kan Khusus untuk gempa bumi Otomatis kita ada SOP nya Apapun lah Kejadian Yang mau kebakaran Gitu kan Mau arti suter Mau uruhara Termasuk gempa bumi Ada Lakukan persiapan Ada yang sebelum Sedang Dan setelah Oke Berarti sama nih Memang prosedur yang seperti itu Jadi sebelum tuh ngapain Sesudah ngapain Apa Pada saat ngapain Setelah ngapain Oke Nah kemudian apa lagi Pak Ya itu Nanti kita jelaskan nanti Kegiatannya apa Yang sebelum Apa aja Yang harus kita lakukan Kan kayak seperti itu Sedang terjadi gempa bumi Apa aja Dan setelah apa Kan seperti itu Ini menarik nih Pak Nanti kita Kita perdalam lagi nih Jadi disini Enaknya kita ketemu Dengan Dengan Praktisi begini nih Jadi Pengalamannya apa Kemudian bagaimana Menyikapinya Dan lain sebagainya Ini kita bisa saling sharing nih Teman-teman nih Gitu ya Oke Nah itu Itu Bagaimana Mekanisme dari tsunami Kemudian gempa bumi Seperti itu Pak Ya Nah itu gitu Nah Sekarang gini Nah gantian ya Pak Saya nanya ya Oke siapa Mengomongkan saya bisa menjawab ya Iya Kalau enggak Kalau kita bikin PR Pak Iya Kalau friend ya nanti ya Kalau friend Oke ngomong-ngomong Kita sampai jam berapa nih Pak Ya sekitar jam 5 Jam 5 ya Oke Mudah-mudahan jam 5 Nanti kita diskusi Kalau teman-teman ada yang mau tanya Gimana caranya nih Bisa langsung gini ya Langsung chat ya Nanti admin kami akan Memang himpun Kemudian nanti Pertanyaannya bisa kita Tanyakan Terserah Kita diskusi Kita santai aja Mau tanya seperti apa Gitu ya Oke Nah sekarang gini Pak Hotel Hotel itu kan pasti Saya ngomongin hotel aja ya Pak Kita ngomongin bangunan hotel Ya hotel juga banyak Hotel dan apartemen ya Hotel dan apartemen Ya karena kalau kita ngomongin hotel Itu hotel tuh macem-macem Ada yang di pantai Ada yang Hotel ada yang di laut gak Pak Di laut Nanti kita cek dulu ya Pak Saya pernah ke Cirebon Nginep di hotel Di dalamnya atau di pinggir pantainya Pak Ya kalau bisa dibilang Kalau di pinggirnya udah pasti ya Pak Di pinggirnya ya Tapi saya tuh Di atas laut sih Pak Oh di atas laut Di atas laut gitu kan Tapi emang ada kok hotel Di bawah laut gitu ya Kayaknya sih ada deh Cuma saya belum Belum dapat rezekinya aja Nginep di sana Tapi kalau saya di Cirebon Waktu itu saya pernah nginep Di salah satu hotel Wattage gitu ya Di atas laut Jadi kita memang nyebrang laut Jadi hotel Apapun itu Mau di hotel Di kawasan perkotaan Pegunungan atau pantai Saya ngomongin pantai dulu deh Nah ini langkah-langkah Antisipasinya Seperti apa sih Pak Nah tadi saya udah nanya nih Berdasarkan Berdasarkan teori kan begitu nih Nah antisipasinya tuh seperti apa Oke Ini berdasarkan pengalaman ya Pengalaman Praktis aja Semuanya hampir sama lah Kita teman-teman saya Di hotel Apartemen Atau di gedung Yang lain juga sama Apa yang harus mereka lakukan ya Kalau saya gitu ya Berdasarkan ESOP gitu ya Dari dunia perhotelan Satu ya persiapan kita sebelum terjadi gempa bumi Itu adalah Mengenal dulu apa disebut gempa bumi ya Gempa bumi Kedua kenali lingkungan tempat kita bekerja Tempat kita bekerja Kita harus kenal gitu ya Dari pintunya masuknya Kita tahu gitu Kalau seandainya terjadi gempa bumi Dimana tempatnya berlindung Seperti itu Nanti seandainya nanti dari pihak Nanti housekeeping gitu kan Memisikan kamar Kamarnya Satu bedroom Satu bedroom Nanti kita kasih informasi sama mereka Terjadi gempa bumi ini ya Dimana tempat belindungnya Kita kasih informasi sama mereka Kan gak seperti itu Kepada housekeepingnya Kepada housekeepingnya Kepada housekeepingnya Tapi pada semuanya Karyawan juga tahu Karena kita trainingin Kada gambar-gambarnya gitu Setelah itu Untuk karyawan yang lain Misalnya di office Kalau terjadi gempa bumi Dimana Kan seperti itu Apakah dia di locker Apakah itu di restoran Atau di mana Pun wilayahnya mereka bekerja Mereka harus tahu Dimana tempat mereka Berlindung Kan seperti itu Tidak hanya tahu juga Misalnya kita lagi duduk sini Nanti saya teriakin gitu Gampang bumi gitu Berlindung atau enggak Berlindung di bawah meja Misalnya Nanti di bawah mejanya nih Ada apa di bawahnya Ada listrik Misalnya Colokan Ada colokan Nanti ada Dokumen-dokumen Nah Itu kan tidak aman Di samping dia duduk Tidak ergonomi Di samping dia juga Bisa berbahaya Berbahaya juga Kan gitu Maka kita kenalin dulu Tempat kita bekerja Memang ditrainingkan dulu ya Pak Ya Ditrainingin dulu Dan ini adalah Hari ini sebenarnya Bagian dari peran Daripada ASH Untuk Rekan-rekan Baik itu yang internal ASH Maupun di luar ASH Juga Tahu dong Bagaimana Apa itu gempa bumi Dan sebagainya Langkah awalnya Tadi Itu perhatikan Letak pintu Lift Tanggal darurat Kan Sandarinya terjadi gempa bumi Mereka akan Akan tahu Seperti itu Nah Setelah itu Pastikan Ada contohnya ya Bisa dibagikan kali Pak Gambarnya Dibagikan gambarnya Yang contoh latihan Ini Ini perlu saya Tanya nih Gitu Oke next Lanjut Digambar yang itu Gambar Bagian daripada Latihannya Sebelum terjadi Nah Ini kebetulan Tempat kerjanya Saya Ini kan Ini tempat bapak nih Tempat saya Bapak juga bisa nanti Check in Tapi harus bayar Saya udah seneng banget Bapak bisa check in Tapi harus bayar Harus bayar Nanti kan diudis sama KPK Nanti Gak boleh gratis Gak boleh gratis Ada apa Nanti kan seperti itu Nanti dibilang itu Pak Apa namanya Apa sih istilahnya Kalau ini Gratifikasi Walaupun kita seneng Sama gratisan Tapi gak suka Sama gratifikasi Teman-teman Walaupun nanti Harga teman Oke ini Ini contoh Contoh di tempat Bapak nih Tempatnya kita Sehingga Kalian tahu Dimana mereka Berlindung Terus selanjutnya Selat selanjutnya Nah ini Kalau sendiri lagi meeting Dimana kita Nanti berlindung Dimana Gitu Teman-teman lagi Di bar Lestoran Di lobby Mereka diinformasikan Dimana mereka Untuk berlindung Seperti itu Karena memang Memang perlu Pak Karena gini Ketika Posisi kita ada Dimana sih Kemudian Tadi yang Bapak bilang Bahwa mengenal gempa bumi Seperti apa Karena kalau kita Sudah mengenal Maka kita aman Karena Orang Gini Saya pernah pengalaman Ketika ada Kita sedang meeting Misalkan gitu ya Kita sedang meeting Kemudian terjadi goncangan Orang itu Buru-buru keluar Pak Ya buru-buru keluar Yang tinggal disitu Cuman saya berempat Dengan teman saya Udah Diam aja Disitu Diam aja Udah habis itu Yang keluar-keluar Kita ketinggal disitu Nah ini Yang mungkin juga Perlu kita Kita informasikan Nah Pertanyaan saya Pak Bagaimana memberikan Pengenalan itu Ketamu Ya Nanti ada slide Ini Slide-nya kita kan Ini sebelum-sebelumnya Supaya nanti Ada gambaran Dari teman-teman kita Seperti itu Pak Nanti ini Tadi yang disampaikan Ini penting nih Letak pintu Tangga darurat Lift Tangga darurat Betul Terus Makanya Teman-teman Ketika ke hotel Itu jangan Cuman dilihat Enak gak kamarnya Ini penting nih Kemudian Cari diskonnya aja Cari diskonnya Kemudian Fasilitasnya apa Tapi Coba deh Ketika masuk ke dalam Bagian room Nah ini Menarik nih Pak Seperti Bapak Gambarkan ini Oh ini ada tulisan exit Itu kelihatan tuh Karena Jujur kalau hotel tuh Kedap banget loh Pak Iya kan Saya nginep tuh Kalau di hotel tuh Kedap Sebelah Sebelah tuh kan gak Memang Cari kan nyaman kan Ketika terjadi Satu keadaan darurat Wajar Pak Bayarannya juga mahal Mahal Ketika Nyaman aman itu mahal Iya betul Ketika kita keluar Kita cari exitnya Iya Oke Dan ini Seluruh karyawan Di bekal itu ya Pak Iya Sama aja Karena teman-teman Dari ASA Juga akan melakukan Gedung-gedung juga Melakukan Terus Pastikan tangga darurat Ini ya Tangga darurat Ini teman-teman Dari OSKIPing Kerjasama dengan Security Gitu kan Tangga darurat Yang bersih Lampu hidup Lampu karyawan Dalam keadaan hidup Seperti ini Ini sepertinya Teman-teman juga Melakukan sama Iya Saya siyakin P3K Cara menggunakan APAR Kalau saat terjadi Gempa bumi Kan bisa jadi juga Jadi kebakaran gitu Dan ini dilakukan Sebelum Sebelum Betul Itu pelengkap-pelengkapannya Apa aja Seperti itu Terus Ini penting nih Pak Mencetak nomor-nomor telepon Nanti Bapak Koreksi nanti Pak Ini dari seginya Dari kita Nanti ya Apakah ini benar Nggak Persiapannya kita Nanti Bapak Tolong tambahkan juga Iya Iya Ditambah nanti Poinan nomor tujuhnya Mencetak nomor telepon Penting nih ya Nah Iya Nomor telepon Nomor telepon Ini betul Nomor telepon Sayangnya gempa bumi Semuanya juga bisa Dihubungin nggak Pak Ini telepon nih Damkar gitu Damkar juga berlindung juga Iya gitu Siapa yang mau angkat telepon Seperti itu Ini menarik Pak Menarik nih Saya stop dulu disini nih Pak Terkait dengan tadi Pertanyaan Bapak Ketika terjadi gempa bumi Itu kan yang merasakan Bukan hanya pihak gedung Enggak semuanya Yang merasakan ya Pak Semuanya yang merasakan Bahkan kami pun gitu kan Ibaratnya pemadam kebakaran pun Juga merasakan Ya makanya ketika terjadi gempa bumi Apa yang pertama dilakukan Berlindung dulu Bukan angkat telepon dulu Pak Bukan angkat telepon dulu Berlindung dulu Ya walaupun operator Operator gak jauh-jauh dari telepon kan Operator kan bisa menggunakan headset Ya ketika Bapak telepon pun Pasti akan diangkat Atau mungkin Bapak telepon gak nyambung Pak Nah jadi masalah yang Bapak layan ini siapa nih Pak Nah itu dia Karena lepon semua gitu Atau mungkin gak nyambung kan apa Jaringan putus Seperti kejadian di Aceh waktu itu kan Nah Bu Susi Susi Puji Anstit kan cerita Bahwa jaringan black Black out waktu itu kan Telekomsel Berapa hari baru bisa Bisa ngorbit disana kan gitu ya Kemudian Bantuan juga Berapa hari baru datang kan Karena memang luar biasa Hancurnya disana Pada saat tsunami itu Nah ini Makanya penting Nomor telepon Mencatat aja ya nanti Masalah nanti tersambung atau tidak Cerita kedua ya Pak ya Itu kan bagian daripada Upaya kita Oh isi Itu udah dapet pahala tuh Kalau di agama saya tuh Upaya itu aja udah mendapat pahal Nah itu Terus Kemudian rumah sakit juga rumah sakit terdekat tentunya ya Pak Ya rumah sakit terdekat Rumah sakit terdekat Kemudian apa lagi Pak Ini mencatat nomor unit yang ini Prioritas nih ya Yang prioritas kita Yang lagi amil Anak balita Berarti pada saat check in Pada saat check in Itu udah di data Atau petugas Dari pernofis Di pernofis Ya udah ngasih informasi Ini sekuruti Ini prioritas nih ya Nanti akan terjadi hal yang Tidak diinginkan Apakah ibu sedang hamil Atau bapak sedang hamil gitu Bapak ada yang hamil? Bapak kayaknya Kita cari dulu ya Ini bapak yang mana yang hamil nih Nah berarti kalau Kalau anak-anak balita kan Keliatan ya Ini penting nih betul Jadi apa yang di Dilakukan ini Penting karena Karena nanti prioritas Untuk melakukan evakuasi Atau melakukan tindakan Itu juga menjadi satu bagian Bukan bantu wanita yang cantik Prioritas utama ya Pak Bukan ya Tergantung Pak Oh tergantung Kau sisi tergantung Modus ya Kalau misalkan yang lainnya Sudah Kan gini Kalau ada Di pemilahan pasien Itu kan ada namanya Trias Kalau yang Ini sudah hitam semua Yang merahnya itu yang cantik Yang merahnya yang cantik Oke Yang kita prioritaskan Pak Oke Kita balik lagi Balik lagi Balik lagi Ini mancing-mancing nih Oke Siap Nah ini poin 9 ya Stok air ya Ini kita stok air Minum ya Kemasan botol Atau apapun ya Penting ya Itu menyimpan bahan yang mudah terbakar nih Pada tempat yang tidak mudah pecah nih Penting ya Sekali-sekali ya Pak ya Iya Benar ya Akibatnya di Kebakaran bisa juga Akibatnya Kebakaran pecah Ini bukan hanya yang mudah terbakar Pak Tapi juga Bahan-bahan yang berbahaya Saya sarankan Jadi entah itu yang sifatnya korosif Gitu kan Kemudian yang mudah menguap Gitu kan Yang beracun B3 ya Pokoknya B3 Nah bahan-bahan B3 itu Simpannya di tempat yang Tidak mudah pecah Oke Oke Oba-obatan Dikonstruksi secara teratur Dan omota keluarga Ini bisa jadi Untuk di rumah juga ya Iya ini di rumah Betul Betul Karena kalau di tempat Orte itu Kita gak nyiapin Pak Iya ini Ketiga kajian Tapi obat Untuk diminum gak boleh Pak Gak boleh Ya beda Karena kan kebutuhan saya Dengan hibutan Bapak Mungkin Saya asam murad Pak Iya Obatnya Ya kalau Bapak mungkin Asam lambung Sama-sama asam Misalkan begitu Iya Oke Nah Kemudian Perkakas termasuk Obeng kunci inggris Yang dapat disesuaikan Kemudian itu Untuk kebutuhan pribadi Kali ya Pak Kalau ini mungkin ME Iya Ini karyawan ya Untuk memastikan Itu katup-katup Jaringan listrik Berhubungan Bipa Nah saluran air gas Ini biasanya Teman-teman dari Engineering Ngasih informasi Kepada kita Apa yang harus kita Lakukan Seperti itu Nah terutama orang-orang Yang misalkan Bagian Saya tanya ke Bapak nih Ketika Saya mau ganti Tabung gas Kan hotel Pasti ada ini dong Pak Ada Ada restonya Ya kan Nah restonya Misalkan menggunakan gas Ketika mengganti itu Tugasnya engineering Atau tugasnya siapa Pak Engineering Pak Engineering Sedangkan disitu Misalkan yang dekat Adalah si Koki Mungkin gitu ya Pak Mungkin Nah berarti kan Koki juga harus tahu dong Nah ini tugasnya engineering Kolaborasi Ketika ada seperti itu Maka cara mematikannya Gimana Itu kita trainingkan Ditrainingkan Ditrainingkan Terpasti Memang Nah seperti itu Gambar-gambar ini kan Dari engineering Memberikan informasi Kepada petugas kitchen Atau petugas yang Di sana Mengisi informasi Oke Nah tadi Bapak sampaikan Saya punya slide nih Bisa di slide berikutnya Nah ini buat Teman-teman Mungkin ini untuk Kebutuhan pribadi Yang tadi Bapak sampaikan Itu kita perlu Yang ada-ada namanya Semacam Emergency Atau survival kit Gitu ya Survival kit Yang tadi saya sampaikan Bahwa Yang tadi Bapak juga bilang Ini ketika Terjadi keadaan bencana Ini dihubungi Pusat bantuan Misalkan pemadam kebakaran Atau SAR Itu belum tentu Langsung hadir Nah atau Ya karena Kalau misalkan Ada kejadian yang Mass casuality Seperti itu Atau Terjadi satu bencana Yang cukup besar Semuanya kan ingin selamat Termasuk petugas itu Juga kan ingin selamat Gitu ya Nah untuk itu Saya sih menyarankan Gitu ya Supaya setiap anggota keluarga Puji survival kit Seperti ini Nah ini contoh Individu ya Keluarga ya Ya kalau saya menyebutnya Keluarga aja deh Kalau individu Kayaknya terlalu ini ya Tapi Untuk keluarga Tidak ada hijit Misalkan untuk di rumah Tadi kan Bapak Sampaikan juga Nah bentuknya Seperti apa Ya bebas Mau tas rangsel Mau tas travel bag Seperti itu Nah isinya apa Yang tadi Bapak Persebutkan Ini udah keren banget nih Kalau Bapak Sudah melakukan itu Air minum kemasan botol Secukupnya Dan makan untuk 3 hari Kenapa kok 3 hari Pak boleh gak seminggu Ya boleh Lebih lama Lebih bagus ya Lebih lama lebih bagus ya Cuma kan yang mau Kita ngotong-ngotong Beras sekarung Air minum segalon Kan gak mungkin Nah 3 hari ini kenapa Umumnya di kejadian bencana itu Bantuan datang itu Umumnya 3 hari 3 hari Bukan 1 kali 24 jam Bukan 1 kali 24 jam Lebih cepat Lebih baik kan gitu ya Tapi umumnya seperti itu Karena bisa jadi Ada saat bencana di titik A Nah sebelum-sebelumnya itu Bencana juga Untuk menjangkau ke titik A Ini kan terjadi hambatan Seperti Waktu di Palu Untuk menjangkau di daerah yang terjauh itu Sangat sulit Nah itu Makanya paling tidak Satu keluarga itu Minum Tadi yang Bapak bilang Obat obatan Kemudian Senter Atau Senter yang dilengkapi Baterai tambahan Apalagi sekarang kan Senter gampang Colok Itu udah bisa Ngecas gitu kan Kemudian Pluit Pluit pak Sekuriti Bapak Dilengkapi fluid Belum pak Bangka nih Sekuritinya pakiran Berenggali pak Tapi Kita nih Saya ya Saya Saya secara pribadi Kemana-mana Bawa fluid pak Oh gitu Iya Jadi kalau misalkan lagi Agak-agak bengong gitu Saya parkir di Indomaret Atau di Alpah Gitu kan Sprit ya Lumayan 2000 pak Lumayan 2000 gitu ya Gunanya apa nih pak Itu fluid Kalau disandainya Di dunia perhotel Ada apartemen apa Sebenarnya gini Apakah sebagai alat komunikasi Alat komunikasi Seperti itu Berarti kita Belajar dulu ya pak Bunyi fluidnya Minta tolong bagaimana Seperti apa Bukan asal bunyi aja ya Bukan asal bunyi Tapi gini Ini untuk masyarakat awal Artinya Fluid Saya Saya contohkan Misalnya Anak saya itu Di tasnya Saya cantolkan Fluid Yang fluid Yang pipa Kecil gitu pak Saya cantolkan fluid Ya kenapa sih Kok pakai fluid Gitu kan Ya mungkin Anggota bapak Diwajibkan pak Harus punya fluid Gitu kan Cuma buat gantungan Jangan buat Ini yang Yang kecil Sekarang bentuknya macam-macam Nah tujuannya untuk apa Seandainya Kita kan gak tahu Ketika terjadi satu bencana Bangunan itu runtuh Nah ketika bangunan itu runtuh Maka kita memberikan sinyal Kepada petugas yang ada di luar Itu menggunakan fluid Kalau kita masih bisa bernafas Ibaratnya gitu ya Tapi kalau kita gak punya fluid Kita teriak-teriak Bisa jadi gak kedengeran pak Yang pertama Yang kedua Sardok Anjing-anjing Pelacak Atau anjing penyelamat Itu kan Dengan bunyi tertentu Mereka kan lebih sensitif Daripada kita Nah bisa jadi fluid Itu juga ada frekuensi tertentu Sehingga bisa didengar Nah tujuannya itu sebenarnya Oh iya Gitu Jadi fluid itu juga penting Terima kasih pak Masukannya luar biasa Kemudian penting juga pak Pembalut Pembalut Khususus untuk wanita Untuk wanita Kalau bapak pake Bapak pake Karena ada beberapa laki-laki Yang pake pembalut pak Iya Berarti udah menulah Udah menulah Nah ini Kenapa kok seperti itu Gitu kan Ya paling tadi disiapkan Satu pak Atau berapa gitu Disiapkan dalam emergency Ini saya ngomongin emergency Survival kit ya pak Jadi disitu Untuk apa Untuk kebutuhan Si keluarga tersebut Kita kan gak tau Eh bentar deh Lagi mens nih Jadi gak usah Ada gempa Dulu kan gak bisa begitu Kapan aja bisa terjadi Dan itu Satu kebutuhan dasar Dan luar biasa pak Evrizon Gedungnya sudah mempersiapkan Itu semua gitu ya Nah kemudian Biasanya kan di gedung-gedung Itu juga kan ada ini ya pak Di hotel atau di apa Itu kan ada lemari Apa Nah itu kan perlu diantisipasi Itu pak Karena pengalaman Ketika gak usah Gak usah ini deh pak Gak usah gempa Kebakaran aja Kadang suka Itu rubuh Sehingga mengalami itu Nah apakah itu juga dilakukan pak Di tempat bapak Ya karena kalau di hotel apartemen Itu pasti pak Karena dari desain awalnya Dia dipastikan itu aman pak Pasti posisinya lemarinya Nempel ke dinding Bisa jadi lemarinya gak kelihatan Nempel kelihatan indah Sejajar Sejajar Kecuali kalau di rumah-rumah Jadi perhatian Jadi pembatas Jadi pembatas Itu dilakukan Nanti barangkali bapak Saya sering nginap nih di hotel Sekalian checklist itu pak Berikan masukan kepada manjemen Dimana check-in Tergantung bintangnya pak Ya tergantung bintangnya sih memang Ya gitu lah Tapi jadi penting Untuk teman-teman kita Bahwa itu lemari itu penting Ya Harusnya menempel Kalau Kalau saya terjadi gempa bumi Bagaimana Ada goyang atau enggak Atau menyimpan tempat-tempat yang Yang beratnya harus taruh di bawah Bukan jangan di atas Kalaupun ada lemari Harusnya di kunci Takutnya dari film-film kabinet Ada buku-buku Atau yang lain jatuh Jatuh Kan seperti itu Pasti teman-teman dari Dunia perhotel apartemen Atau gedung yang lain Memperhatikan latihan seperti itu Tapi kan ini juga Sebagai informasi dasar Di masyarakat pak Artinya bahwa Kok kenapa sih lemari Misalkan Ada enggak sih hotel yang punya Perpustakaan Ruang baca gitu pak Misalkan gitu kan Kenapa kok mesti di kunci Nah tujuannya kan itu Seperti itu gitu kan Kalau saya hanya di rumah-rumah Jadi pematas ya pak Antara ruang tamu Dengan ruang makan ya Ya bisa jadi seperti itu Jadi kayak apa ya Tempat lemari Ya tempat lemari Bupetnya seperti itu Tapi juga enggak apa-apa Yang penting aman ya pak Ya harus kuat Jangan sampai nanti gini Kan kalau kita Di perpustakaan misalkan Ada lemari Rak-rak buku gitu kan Nah itu ketika dia jatuh Satu menimpa Menimpa yang lainnya Efek domino pak Siap Jadi langsung Beletak semuanya gitu Makanya perlu penguatan gitu Oke Ada lagi enggak Pem-pem-pemuin yang itu Ini pak Nah saya punya ini pak Sebelumnya ini Antisipasi Kan bisa jadi kan Banyak tadi Lemari Penyimpanan Semuanya yang Gantung-gantung Diperkuat Ada lagi enggak Masukan dari Damkar nih pak Seperti itu Sebelum ya pak ya Sebelum Jadi Kita pada prinsipnya sih Memang sudah Diskusi dengan pak Hampir semuanya juga sudah Memahami itu Nah cuman Apakah Nah pertanyaannya kan begini Apakah setiap Orang Setiap orang itu Mengetahui bagaimana Cara dia berlindung Pada saat gempa bumi Ya kan itu penting nih Berarti kita bicara Saat terjadi gempa bumi Iya kita ngomong saat gempa bumi Sebenarnya sih bukan saat gempa bumi pak Tapi Sebelum Sebelum gempa bumi Itu kan berarti kan kita Yang tadi bapak sampaikan Latihan dulu Latihan kan Nah latihan kan bukan hanya Oh tau gempa bumi Oh tau ini Tapi juga harus tau Cara berlindung Pada saat gempa bumi Nah itu Ini sangat penting pak Ya Karena Saya dengan mas Hamja Mas Edy Beberapa kali Masuk ke dalam Anak-anak sekolah TK nih pak Press school malah Jadi sebelum Sebelum TK kali ya Kalau press school itu kan Itu bagaimana Mereka belajar Adik-adik kita Anak-anak kita itu Belajar bagaimana Mengamankan diri ketika Gempa bumi Ini kan pada saat proses belajar Dan ini Disampaikan tentunya kan pak Nah mungkin gini Apakah ini juga disampaikan pak Ke penghuni Atau ketamu hotel Ya Di dalam hotel dan apartemen Itu ada buku Guidannya ada pak Ada-ada Itu ada Dikasih Dari pihak Pernopi sudah ngasih informasi Ini Ini Apa namanya Telepon emergency Ini kalau apabila terjadi Gempa bumi Ini panduannya Ini-ini-ini Seperti itu Tapi pada umumnya Tamu-tamu yang long stream Memang khusus Kadang-kadang Mereka meminta Salah satu persyaratan Oh gitu Jadi ada safety induction Ada Karena pengalaman saya Ada di tempat yang lain Melakukan evokasi Di saat terjadi Gempa bumi Kan seperti itu Akhirnya Gak merasa puas Akhirnya mencari Saya gak tahu juga Akhirnya Check-in di tempat kita Check-in di tempat kita Dia minta Tolong di-trainingin Tentang gempa bumi Setelah di-trainingin Gempa bumi Dan kita latihan juga Di dalam unitnya Akhirnya Dia memutuskan Untuk tinggal Check-in Jadi memang Memang betul Jadi betul Jika terjadi gempa bumi Itu gak Sekonyong-konyong Langsung evakuasi Jadi Harus Berlindung Ya Ya Aneh juga sih Kalau misalkan ada Ada Apa namanya Ketika pada saat gempa bumi Kemudian diumumkan Untuk evakuasi Kecuali gini Saya ada di bangunan gedung Kemudian Ada gempa bumi Saya evakuasi mandiri Udah Pokoknya saya Saking ketakut aja Pokoknya buru-buru turun Nah itu individu Tapi secara Secara kelembagaan Seharusnya Tidak melakukan itu pak Gitu Ya tidak melakukan evakuasi Berarti Di saat terjadi gempa bumi Apakah kita Intrusikan Untuk evakuasi Atau kita informasikan Untuk tetap berlindung Tetap berlindung Tetap berlindung Tetap berlindung Nah gitu Jadi ketika terjadi gempa bumi Paging Paging sistem itu harus disiapkan Jadi Pasti bapak punya Ini dong Control room Ketika terjadi gempa bumi Pencet Dan yang melakukan Paging Baiknya bukan lagi manusia pak Tapi robot Atau mesin Jadi ketika Oh ini ada gempa bumi Langsung pencet Ini MP3 nya gempa bumi Mohon perhatian Mohon perhatian Telah terjadi gempa bumi Misalkan gitu ya Misalkan Kepada seluruh penghuni Diharap tenang Berlindung di tempat aman Seperti di bawah kolong meja Di bawah tempat Atau di samping tempat tidur Di mana Di mana Berarti informasi Tidak manual ya pak Saran saya tidak manual Oh iya Kenapa pak Karena Belum tentu Yang menjadi operator Saat itu Terlatih Untuk membacakan Itu Bayangin pak Kalau orang yang Misalkan gini Ketika Ketika melakukan Ketika punya tugasnya pak Ada SOP nya pak Iya ada SOP nya Dia panik juga kan Oh gitu Mencegah paniknya juga ya Mencegah panik Saran saya lebih baik Menggunakan mesin Dan itu kan Beda ketika Suara orang panik Dengan suara orang tenang Itu beda Sedangkan Paging kan harus menenangkan Iya kan Enak didengar Kemudian menenangkan Bukan tambah panik Mohon perhatian Mohon perhatian Dia sendiri juga panik ya Dia sendiri juga panik Dan muncul ya Nah muncul Nah itu walaupun Sudah di training Nah itu sebagai Kalau bagi saya Itu sebagai cadangan pak Nah cadangan Arti ketika mesin Tidak bekerja Itu dilakukan Nah seperti itu Nah kan setelah ini Terjadi kembang bumi ya pak Kita diinformasikan Mereka tetap berlindung Ada instruksi Untuk perintah Evokasi Enggak pak Nah Ini Kenapa Ini menarik nih Ada perbedaan gitu Ada yang perintah Diperintahkan evokasi Ada yang enggak Ada yang enggak Takutnya kalau seandainya Kita perintahkan Salah Evokasi salah Kalau tidak diperintahkan Salah juga Nah dari pihak damkar nih Dari Bagaimana pak Solusinya pak Jadi gini Apa ini pesaratannya nih Pesaratan diperintahkan Evokasi itu Apa pesaratan Jadi gini Pertama Kita lihat dulu Lokasi kita ada di mana Iya Ya pertama nih Lokasi kita ada di mana Apakah kita di bangunan perkotaan Ataukah ada di pusat gempa Atau ada di pinggir pantai Iya Yang kedua Kita mendapatkan informasi Dari BMKG seperti apa Makanya Setiap pengelola gedung Harus punya tuh Link langsung ke BMKG Nah tujuannya apa Terjadi gempa bumi Berpotensi tsunami Padahal Kalau namanya tsunami Kita berlindungnya kemana pak Ke bangunan yang lebih tinggi Lebih tinggi ya Berarti perintahnya evakuasi Enggak evakuasi justru Bahaya kan Berlindung ke tempat tinggi Berarti mereka ini Bisa jadi mereka keluar Bisa jadi ke atas lagi Ke atas lagi Kalau posisi di gerom Bisa menjadi lantai 10 Iya betul Jadi evakuasinya kemana nih Jadi belum tentu evakuasi itu turun Iya kan ketika terjadi gempa bumi kan Berpotensi tsunami Bapak memerintahkan Untuk penghuninya turun Misalkan Iya Gak lama disambut dengan tsunami Itu gedung di pinggir pantai Itu di pinggir pantai Gitu kan Iya Kemudian yang kedua Misalkan di perkotaan Iya Bapak punya tim Tim apa ya namanya Perawatan bangunan gedung Iya Iya kan tentunya Ketika terjadi keadaan Gempa bumi Kemudian tim Bapak pasti melaporkan dong Pak terjadi pecah Di lantai sekian kacanya Terjadi ini Terjadi retakan Terjadi retakan Itu diputuskan Pak Apakah perlu evakuasi atau tidak Kalau selama bangunan tersebut aman Kalau menurut saya sih Gak perlu evakuasi Gitu Dan memang bukan evakuasi Ketika menghadapi gempa bumi Tapi berlindung Berlindung Toh ketika evakuasi gini Bangunan gedung Saya sih gini ya Saya berkeyakinan Saya gak tau Maksudnya bangunan gedung ini Dirancang kuat untuk gempa bumi Berapa skala liter Iya Itu Jakarta berapa Pak Biasanya nih Kalau Pak Pengamatan nih gedung-gedung Yang ada Di Jakarta gedung tinggi-tinggi ini Berapa kekuatan Saya kurang hafal Untuk bangunan sekian Tingkat sekian Tapi di atas 6 skala liter 6,9 kalau gak salah Atau berapa ya Saya lupa itu ya Tapi 6 skala liter Di dekat pusat gempa Di pusat Episentrumnya Di pusat gempa Sedangkan kan kita tahu Jakarta kan Hanya menerima gelombang Berarti gedungnya aman ya Aman Kalau menurut saya sih Saya berkeyakinan itu Karena ketika orang membangun gedung Pasti sudah mendapatkan izin Ya kan gitu Sebelum keluar IMB Sebelum keluar izin Pasti kan ada Ya kalau kita kayak mau sidang tesis aja kali Pak Atau sidang skripsi Itu kan ditanya Dari pengujinya kan Ini bagaimana Ini bagaimana Dan yang merancang itu Pasti bukan orang sebenarnya Bukan saya yang merancang Karena saya bukan alinya Tapi saya berkayakan Itu pasti kuat Nah gitu kan Itu pasti kuat Yang kedua Seberapa kuat sih Gempa bumi Yang terjadi Kita belum tahu Kita belum tahu Konon katanya Kalau di pusat gempa 6 skala riter Itu seperti Balio Atau Balio ya Balio itu Kalau Di ibaratkan seperti Pohon pisang Yang tertiup angin Gitu kan Goyang Goyang Seperti itu Gitu kan Ya artinya itu masih Itu 6 skala riter Gitu kan Kemudian Ketika Ketika pada saat itu Kita evakuasi Pak Kemudian terjadi Krodit Di tangga darurat Penuh Resikonya itu Sudah cukup banyak Mungkin bangunan Gak runtuh Tapi kepanikan Kepanikan itu Ada orang jatuh Kemudian Yang dari atas itu Untuk turun terus Itu dia akan Terinjak-injak Itu malah bisa Membahayakan Berarti Untuk perintah Evakuasi itu Tidak disarankan ya Apakah seperti itu Iya Kalau misalnya Tidak disarankan Apalagi tangga darurat Terpisah juga Dari struktur kan Berbahaya juga Tangga darurat Kan seperti itu Iya Dan kita kan Gak tahu juga Apa ya Ibaratnya ketika Terjadi gempa bumi Seberapa parah sih Itunya Lebih baik kita berlindung Berlindung ya Amit-amit gitu ya Amit-amit Seandainya kita Misalkan Bangunan tersebut Sampai runtuh Tapi kita tahu Posisi kita berlindungnya Dimana gitu ya kan Kita berlindungnya dimana Misalkan di bawah meja Kemudian runtuh Itu bisa apa Bisa terjadi Pengamanan Karena sudah tertahan Oleh si Meja tersebut Atau misalkan ada kolom Misalkan ada kolom Atau tiang-tiang gitu Kita mendekat ke tiang tersebut Tiang itu umumnya Gak akan Hancur Tapi kalau terjadi patah Maka dia akan Apa ibaratnya Akan Saling bertumpuk Nah disitu ada namanya Tempat-tempat Atau celah-celah Segitiga kehidupan Berarti itu harus ditrainingin Harus ditrainingkan Harus kerjasama dengan Agendering Supaya nanti Kalian tahu Mana tempat-tempat Yang aman Untuk berlindung Kalau bangunan gedung Itu kan Biasanya ada Core-nya tiang ya pak Ya kan Biasanya ada tuh Nah itu menjadi pusat Meeting point itu bisa ditentukan Misalkan bapak nanti Tentukan ini meeting pointnya Di tiang ini Itu saling berperlukan Karena pengalaman Di beberapa tempat Itu pak Orang yang tidak evakuasi Tapi dia berlindung Di tempat yang tepat Kemudian bangunannya itu runtuh Masih bisa bertahan hidup pak Ya Ya memang Tergantung sih Tergantung bangunan tersebut tuh Seperti apa Patahnya Ada yang bentuknya penket Ada yang V-safe Nah ketika V-safe tersebut Ya dia masih ada Celah-celah kehidupan Tanya gini pak Kalau seandainya Di perintah ini Ini vokasi ya Apalagi kita di Jakarta Ini kan Jaraknya Jaraknya ya Antara gedung Dengan Assembly point Iya Kan seperti itu Jaraknya itu berapa Ini Karena kalau kita lihat Di Jakarta kan semuanya Gedungnya tinggi tinggi ya Mereka evakuasi Mereka keluar Iya Kalau itu seandainya Gempanya Kuat Kan gitu Mengibatkan kaca pecah Kacanya bisa terbang Bisa terbang Betul Kalaupun ini terpaksa Harus evakuasi gitu ya pak Harus evakuasi ini Harus nih Yang bapak sampaikan tadi Kan akibat gempanya yang kuat Gedungnya retak Kan gitu kan Kita kan bicara skenario yang terjelek Nah jaraknya itu berapa Gitu Untuk aman gitu Apakah itu ada ini aturannya Kalau kebakaran Ya Rentang Raya Rentang kan gitu ya Ini masalah gempa bumi Agak Agak Gimana ya Agak-agak bingung Saya jawabnya Sekarang gini Saya punya bangunan Saya berada di bangunan tersebut Jaraknya misalkan evakuasi aman Anggaplah patokannya gini Tinggi bangunan gedung itu berapa 50 meter Misalkan gitu ya Kemudian kalau misalkan Diibaratkan bangunan tersebut Runtuh Roboh Maka 50 meter kan Kira-kira seperti itu kan jaraknya pak Nah maka evakuasinya 50 meter Tapi kita juga perlu memikirkan Kan ada gedung sebelah Lihat kiri dan kanannya juga ya Iya kiri kanannya kan juga perlu diperhatikan gitu kan Makanya sebenarnya kalau kita ketika gempa bumi Ya tidak disarankan untuk evakuasi Tapi berlindung gitu ya Nah jaraknya berapa gitu kan Jaraknya berapa Ini yang perlu disimulasikan di antara gedung Misalkan saat ada satu bangunan gedung Kita bangunan gedung kita Kita lihat bangunan-bangunan yang lainnya Jaraknya berapa Kecuali kalau kebakaran Kalau kebakaran kan Beda ya kalau orang diserang ya Kalau seperti Ukraina misalkan gitu Diserang gitu kan Itu kan terjadi kebakaran Itu berbeda Nah kalau kebakaran kan minimal jaraknya 50 meter dari gedung minimal gitu kan Lebih jauh kan lebih baik gitu kan Karena apa? Kemungkinan pecahan kaca gitu kan Kaca itu kan kalau jatuh Kalau dia bentuknya lempengan Itu kan melayang tuh Nah itu juga perlu diperhatikan Jadi kalau bisa menentukan berapa jaraknya Aduh Saya nggak bisa mengeluarkan Angka pak Karena antara gedung satu dan gedung lainnya kan Itu tadi yang di Ada contoh nggak pak? Di Jakarta ini nih Sebagai proyek percontohan ini Ini kan tanpa kumpulnya Ada nggak gitu Ini desain seperti ini nih geng gitu Mana tahu nanti Ibu kota mau pindah Apakah dirancang seperti itu Kita cuma nggak tahu kan Nah ya itu kembali lagi sih ke SOP ya SOP setiap gedung ya gitu ya kan SOP setiap gedung kan SOP gedung kan kecil nih pak Jadi kita bicara nih negara Ini lebih luasnya lagi gitu kan Kalau di Di apa ya Di beberapa gedung ada di Jakarta lah ya Di pusat Jakarta tuh Di sekitaran HI itu ada Memang dia mengosongkan assembly point Jadi itu memang khususus Bukan untuk gempa bumi? Atau untuk gempa bumi? Kalau sampai saat ini Kalau dilihat adalah kebakaran Oh gempa karan Kebakaran Jadi mengosongkan itu Karena kalau gempa bumi Terorisme juga mungkin beda lagi kan pak Keteas assembly pointnya Mungkin bukan di situ kan gitu Tapi di tempat lain misalkan gitu kan Bisa jadikan seperti itu Itu yang perlu di Apa ya Perlu sebuah Penyamaan persepsi Dengan gedung-gedung yang lain Ini penting pak Ini penting buat kita di gedung gitu kan Mereka melakukan evokasi gitu kan Anggapan itu adalah Itu cara yang terbaik Karena pak tadi bicara itu Kalau benar-benar dipaksakan Karena gedungnya benar-benar Iya Dengan evaluasi gedung ya Evaluasi struktur bangunan gedung Dia sudah misalkan Bangunan yang sudah banyak Yang retak Itu baru diperintahkan ya Tapi kalau misalkan Kaca aja gak pecah Dinding mungkin gak retak Untuk apa evakuasi gitu Karena ketika evakuasi Ada resiko di situ pak Oke Ya untuk rekan-rekan semuanya nih ya Bagi teman-teman nih Webinar nih semuanya nih Penting sekali ini Poin ini yang paling penting Ada pertanyaan gak tuh Kayaknya di zoom nih Nah pak saya ada video nih Ada video pak Silahkan pak Bisa ditayangkan gak Cara berlindung nih pak nih Apakah di tempat bapak Sudah di Ini belum nih Coba bisa ditayangkan videonya Yang video tentang Berlindung di tempat Eh pada saat gempa bumi Oke ini Jadi ketika berlindung di tempat gempa bumi Itu pada saat bukan di tempat gempa bumi Tapi pada saat gempa bumi itu juga ada Ada tekniknya kan pak Nah ini juga perlu disampaikan Bagaimana cara berlindung Kemudian bagaimana melindungi kepala Nah seperti tadi pada saat evakuasi Itu pun juga perlu Jadi yang tadi Ketika gempa bumi itu kan yang dikhawatirkan Bukan gempa Sebenernya pak Tapi Akibat Dampaknya Yang ada dari atas Kemudian dia jatuh Dan lain sebagainya Nah itu kan juga perlu Perlu Apa Perlu Kita berlindung Nah nanti mungkin saya Saya juga tanya ke bapak nih Karena kan hotel tuh banyak pak Ya Banyak ruangan-ruangan Nah itu ketika dia berlindung Itu seperti apa Karena ketika evakuasi kan Kepala yang harus jadi dilindungi Nah nanti kita lihat Nanti penanganan apa Sudah terjadi gempa bumi itu pak Oke Oke Ya Videonya Kita tayangkan nih videonya nih Ke atas Ke atas Di slide di atas Iya itu ada video Slide 25 itu Slide 25 Iya Nah ini saya ada video nih pak Bisa dilihat nih Ya di play Ya di Ini kan contoh nih Bapak ya Iya Nah ini Oh gak bisa di play kayaknya nih Videonya Oke 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 berarti nanti pertanyaan bapak Bisa saya nanti itu ada Berupa agama gambar Ini aja di slide show Ini kan belum slide show nih Belum slide show Sebelah kanan Sebelah kanan Paling kanan Iya Nah Klik Ini terjadi Ini nih kayaknya nih Operatornya nih Diklik aja Diklik Gak bisa Gak bisa play Nah ini Sebenarnya saya ada video nih Pak Tentang bagaimana cara Beri Tapi saya ke bawah dulu deh Nanti perangkali poin terakhir nanti ya pak Ya Boleh Boleh nanti poin terakhir Nah ini Bapak Tadi kayaknya Bapak punya tayangan itu nih Yang di Apa Di gedung Nah Di bapak Nah Di mana aja tempat-tempat Mereka Berlindung Nanti kan bisa dilihat tuh Contohnya One bedroom Di sini tempatnya lebih aman Di bawah meja Gitu kan Dan juga melindungi kepala Itu bedroomnya Dimana Gitu kan 3 bedroomnya Dimana Kan seperti itu Ya Kursi juga bisa Sebagai Untuk melindungi kepala juga Ini salah satu Lebih aman Ada kursi Ada gitu ya Apa yang Yang bisa dipergunakan Dipergunakan Contohnya Slide selanjutnya Nah ini nih Sebentar pak Sebelum slide selanjutnya Ini yang di 3 bedroom nih pak Nah ini kan contohnya Bapak menggunakan kursi Ini betul banget pak Betul Tapi Kalau bisa Ketika berlindung itu Ini pada saat gempa ya Mungkin ini Setelah gempa bumi Kemudian mau evakuasi Nah tapi pada saat gempa bumi Itu Kalau bisa Mendekat ke bumi pak Jadi yang disampingnya itu Ya Jadi bisa Bisa menggunakan Bangkunya itu Atau kursinya tadi Tapi posisinya ada di lantai Dan itu ketika kita Menggunakan kursi Seperti itu Energi daripada Benda yang jatuh Sudah terbagi-bagi Pertama ketika dia jatuh Sudah terkena Kaki Kursinya terlebih dahulu Ya Nah jadi energinya sudah berkurang Ya Kemudian ada Ambal Yang didudukan kursi Itu juga akan mengunangi Ini keren banget Nanti itu pak Ya Pak itu yang Oke Ini misalnya nih Ini semua bisa Nanti teman-teman dari Tergantung tempat kerjanya mereka Misalnya memberikan contoh-contoh aja Untuk input kepada Teman-teman dunia Atau teman-teman Atau teman-teman Yang lain kan Seperti itu Dimana Ini Keputusan ini Harus koordinasi dulu Ya sama karena Bukan hanya security Yang memutuskan Tapi engineering Yang lebih tahu Tentang strukturnya Dimana Struktur bangunannya seperti apa Tidak bisa berdiri sendiri Ada timnya Gimana Kita nanya Dimana tempat yang aman Ini contoh-contoh aja Diteriming pada Karyawan Kalau di kitchen Apa alat-alat yang bisa berlindung Di pak wakil juga Seperti itu Tapi jangan piring ya Nah ya Nanti pecah Itu saya baru mau nanya pak Berlindung adanya Saya sudah tahu Apa-apa yang mau tanya Kan gitu Berlindung pakai Piring yang besar Itu kan ada gitu kan Ya tempat ini Sebuntut lagi Sebuntut ya Tahu aja Kalau saya suka Sebab buntut Nah itu contohnya Nah itu keren juga tuh Pakai apa Panci Seperti itu Nah makanya Ini juga di White kitchen nih Yang kitchen yang Basah nih kan Tempat cuci piring Itu kan bisa juga Di atasnya kan ada Struktur gitu pak Iya betul Di bawah struktur Itu aman pak Jadi ketika ada kolom Ada header Di situ juga Kuat juga gitu ya Oke Ini di kamar-kamar Ini contohnya Itu angkat apa pak Itu tempat ini tuh pak Tempat apa Apa namanya Saya lupa juga Nampan? Kayak nampan gitu? Iya nampan itu ada di kamar Gitu kan Nah bisa dipergunakan Itu juga kan Banyak strategi Yang bisa digunakan Seperti itu Itu yang di bawah meja Meja kaca bukan itu pak? Bukan Bukan ya Mar-mar kali ya Kalau kaca gak disarankan pak Iya betul Ini juga perlu diketahui bahwa gak boleh Walaupun ada di bawah meja Tapi mejanya meja kaca Iya Nah itu ya Ini sekalian bapak cek nih Mana temun yang salah atau enggak Kan seperti itu Oke siap Tapi secara umum sih Sudah oke Nah ini Sudah menggunakan bantal gitu Nah biasanya kan di hotel itu kan ada TV ya pak Iya Nah TV itu juga mungkin bisa dijadikan satu bahan informasi Sarana edukasi kepada pengunjung kan Atau tamu hotel gitu Bahwa ini cara berlindung ketika gempa bumi Seperti ini gitu kan Atau di lift gitu kan Seperti ini contohnya nih Ini kan adanya di bawah Di samping tempat tidur gitu ya kan Betul pak itu Oke Gunakan bantal Nah untuk melindungi Apa? Melindungi kepala Gitu ya Tapi ingat Melindungi kepala ya pak? Iya ya Kepala betul ya Itu kepala Tapi ingat Di belakangnya itu ada lampu Nah di belakangnya ada lampu Makanya juga perlu diperhatikan Ketika duduk Misalkan Oh berlindungnya dimana? Mungkin agak maju sedikit Jadi tidak dekat dengan lampu Karena lampu goyang jatuh Berarti diperhatikan Atas, kiri, kanan, dan samping Betul Ke atas, kiri, kanan, samping Nah ini Yang sebelah kiri ini Apa lemari atau apa nih pak nih? Lemarinya nempel pak Nempel ya Nempel dinding Nah itu juga perlu diperhatikan Sudah nyatu pak Di desain awalnya Jadi artinya bahwa lemari itu Tidak beresiko untuk runtuh Nah itu juga perlu diperhatikan Pada saat kita menginap nih Nah ini informasi penting banget nih Buat teman-teman nih Bahwa oh begini nih Caranya gitu Oke Berikutnya seperti apa? Nah Paging yang tadi saya sampaikan pak Nah ini Nah kalau Berarti diusahakan Tidak pakai itu ya pak ya? Oke Diupayakan Supaya menggunakan mesin Gitu kan Wah gak taunya lagi Lagi ke belakang pak Sudah kebelet gitu kan Eh udah gempa Waduh mau ngomong gimana kan Gitu Seperti itu Jadi memang gak Walaupun sebenarnya sih Di kontrol room gak boleh kosong Iya kan Gak boleh kosong 24 jam 24 jam Nah ini aktifkan Paging system Gitu kan Oke Kemudian Nah ini Oke Setuju Jangan pernah lari melalui tangga Jangankan lari gitu ya Ketika evakuasi Jalan pun gak boleh Iya kan Ketika Ketika gempa bumi tuh Gak boleh Udah pokoknya berlindung dulu deh Tapi kalau ada perintah evakuasi Iya Lakukan evakuasi Nah perintah evakuasi itu apa? Keputusan daripada pihak manajemen pak Iya Tadi yang tadi Apabila Apabila bangunannya Strukturnya seperti apa Kemudian bagaimana Bagaimana Dengarkan perintah evakuasinya Apalagi yang di pinggir pantai Iya Iya kan Berpotensi tsunami Iya Makan bukan evakuasinya ke assembly point Iya Tapi justru naik ke lantai ter Yang atas Berarti assembly pointnya ditentukan di atas pak Mungkin bukan assembly point Meeting point Meeting point Atau apalah namanya gitu ya Tapi Itunya jangan lagi ke bawah Nanti kesapu gitu kan Jangan membiarkan karyawan atau tamu Untuk lari di jalan Oke betul Kemudian Tidak menggunakan lift Iya lah Sudah pasti Ketika gempa bumi Secara Secara Otomatis Sensor Di lift itu pun Juga akan Bekerja Sehingga akan Belum tentu pak Ini pengalaman ya Saya juga Nah ini pengalaman Tolong di cross check aja Terjadi gempa bumi Belum tentu liftnya itu Ini ya Karena Barangkali kekuatannya gempa Oh iya Betul Karena pengalaman terjadi gempa bumi Bahkan kita yang di bawah ini Nggak merasakan apapun Yang merasakan di atas Seperti itu Begitu juga lift Liftnya juga kadang-kadang Sensornya Sensornya Barangkali Belum Pesaratan Untuk aktif Nah Menurut bapak bagaimana pak Ini terjadi gempa bumi Ini Sementara Belum ini Belum aktif Sensornya Bukan berarti tidak berfungsi Apakah perlu dimatikan Atau bagaimana Ya kalau Sejati nya kan gini Ketika terjadi gempa bumi Kan Sulit untuk itu Makanya peran Daripada Sensor itu Adalah untuk Menggantikan Secara manual Nah kalau memang Dia belum mati Tapi perlu di Ini ya pak Perlu di audit lagi Kan gitu ya Ketika ada gempa bumi Kemudian Sensitifitas Daripada Sensor tersebut Belum memenuhi Ya nggak akan Nggak akan berhenti Betul kata bapak Tapi kalau misalkan Di pusat gempa Dengan sekian skala Riter gitu ya kan Kemudian dia Sudah bekerja Pasti Pematis akan Berhenti kan Homing Homing atau berhenti pak Berhenti Berhenti Bukan homing Kalau ke pakaran baru homing ya Kalau ke pakaran baru homing Nah apakah perlu dimatikan Tidak perlu pak Ya kan Tidak perlu Kecuali memang bapak Ada perintah untuk evakuasi Maka otomatis Alarm kan akan dinyalakan General alarm kan pak Betul kan Maka itu otomatis Akan mengikuti untuk homing Kalau bapak Kalau mematikan lip kan Berarti Dari kontrol room kan Dipaksa untuk dimatikan Secara manual Secara manual Dan akan turun Akan homing Sempat pak Ya kan pertanyaannya kan gitu Apakah sempat operator Mematikan lift Ya kan gitu Bisa jadi Yang tadi bapak sampaikan Karena berisakan pengalaman Rekan-rekan kita juga Dari kontrol room Gak tau apa-apa nih Pas ngeliat di CCTV Kok orang pada evakuasi Ada apa nih Gitu kan Gak taunya di atas Berasa gempa bumi Artinya gempa bumi itu Ya memang bangunan paling atas Pasti akan lebih berasa Seperti itu Nah jadi memang Belum tentu Nah ini Dari bapak nih Kita Ini yang di bawah Tidak merasakan gempa Yang di atas Merasakan gempa Apakah Di informasikan Terjadi gempa Atau diam aja Nah ini agak Karena kalau dikasih informasi Bisa jadi yang tidak Merasakan jadi panik Jadi panik Gitu kan Betul Bagaimana menurut bapak Apakah di informasikan Atau tidak Biasanya gini Berdasarkan pengalaman Ya Orang merasakan gempa Dia akan berlindung dulu Setelah gempa Gempa nya selesai Baru dia Menghubungi Begitu bukan Oh lagi gempa nih Nelfon Mungkin gak Kayaknya enggak Ya tergantung Ada yang menghubungi Ada Ada yang berlindung Ada Tergantung daripada Tamu-tamunya Ada juga yang keluar Juga ada Ada juga yang keluar Ya tanpa instruksi Dari keluar duluan Dan biasanya Kok gak ada instruksi sih Gitu kan Kok gak ada perintah evakuasi Gimana sih manajemen Biasanya kan Begitu Nah Untuk melindungi manajemen Ini melindungi kita Sebagai pekerja Ada acuannya Gak ada di pemerintah Gitu Supaya kita gak dituntut nih Gitu kan Apakah dia harus Diumumkan Atau tidak Diumumkan Atau gimana Kita akhirnya berlindung Dari aturan lagi Jadi gini Kalau Kalau terjadi Satu kejadian Seperti itu Manajemen Pasti punya Satu Keputusan Evakuasi Atau tidak evakuasi Itu keputusan siapa pak Ya kan gitu Di SOP Keputusannya siapa nih Kalau sebutnya Misalkan Keputusannya Kepala MKKG Ini harus evakuasi Atau tidak Nah ketika memutuskan itu Kan ada hal-hal Yang perlu dipertimbangkan Bagaimana kesiapannya Dan lain sebagainya Apakah ini perlu Atau tidak Gitu kan Tapi dengan mengikuti Persyaratan Atau Sudah belum Gedung tersebut Memiliki SOP Berlindung di SOP tersebut Prinsipnya adalah Ketika terjadi gempa bumi Bukan untuk evakuasi Tapi untuk berlindung Nah kalau misalnya Seperti itu Jadi Tidak harus Wah ini tidak Harus evakuasi Enggak harus evakuasi Tapi Lihat dulu karakternya Apakah bangunan gedung tersebut Wilayah tersebut Membutuhkan evakuasi Atau tidak Dan semuanya Perlu kronologis Nah supaya kan Tadi kata Bapak kan Berlindung di sebuah Aturan Nah SOP nya seperti apa Kemudian Payung hukumnya Tindakan kita Perlu adanya Sebuah kronologis Terjadi gempa bumi Jam sekian Jam sekian Kemudian Diindikasikan Tidak terjadi tsunami Kemudian kami putuskan Untuk evakuasi Karena Apa-apa-apa alasannya Barangkali ini aja Pak Itu kan SOP itu kan Standar yang paling rendah Itu norma yang paling rendah Barangkali ada yang lebih tinggi Nanti kan Bisa diinformasikan kepada kami Itu Pak Acuannya lebih tinggi Seperti itu Pak Supaya apa Kita di Di gedung nih Ada acuannya Ada acuannya gitu ya Pak Kita ini aja Ini pertanyaan dari ini Pak Oke dari Ada titipan pertanyaan Ya titipan pertanyaan Ada pertanyaan Di chat Ini dari Ini dari saya nih Pak Apakah ada standar minimal Gedung bertingkat Untuk uji ketahanan Terhadap gempa Misalnya ada gedung Dengan ketinggian 50 lantai Berapa lama minimal Ketahanan gempa Gempa dari 7 Sampai 9 sekaliter Siapa yang mau uji Ya ini Yang uji siapa Kalau masalah kebakaran Bapak sering audit ya Iya Yang audit sekali setahun Ini kan Kalau gempa nih Kan sering ini Terjadi gempa bumi gitu Lihat gedungnya ada audit gak Yang jelas gini Pak Sebelum bangunan itu dibangun Itu kan ada proses Ya Dari mulai rancangan Kemudian ke Dari desainnya Seperti apa Kemudian pada saat Proses pembangunan Gitu kan Kalau di Jakarta Ada TABG Tim ahli bangunan gedung Itu kan ada sidang-sidangnya Sebelum IMB itu keluar Kan gitu ya Nah Saya rasa pengujiannya Ya disitu Gitu kan Setelah itu Pak Setelah itu Nah itu kan ada pengawas 5 tahun 10 tahun Nah kalau itu Sudah bukan ranahnya Dammkar deh Pak Oh gitu Ya itu bukan ranahnya Dammkar Tapi memang ada Apa ya namanya Ada tim khusus yang menangani itu Gitu kan Ini bangunan ini layaknya Untuk berapa tahun sih Gitu kan Nah itu kan memang ada Ada penelitiannya Gitu kan Dan dan sebagainya Gitu deh Kalau ini Saya gak bisa Gak bisa menjawab Siapa ini Ya mungkin nanti Coba deh saya Saya tanyakan Ntar saya jawab deh Pak Iya di share gitu kan Misalnya gedung kita ini Sudah 10 tahun 15 tahun ini Kan gitu Kalau dari kebakaran Tiap tahun kan Di audit Setiap bangunan gedung itu Ada perencanaan kan Pak Ya ada perencanaan Itu awalnya Itu kan Ketika proses konstruksi Dan sebagainya Itu kan pasti ada Nah itu Seperti apa nih Siapa sih developernya Ya 5 tahun yang akan datang Gimana 10 tahun yang akan datang Bagaimana Blueprintnya kan pasti Pasti ada Pasti disimpan kan Pak Nah itu bisa Bisa dilihat disitu Oke Sambal lagi nih Pak Ini skala Apa nih Berapa lama Jarak antara gempa Dengan tsunami Dan berapa skala Di tepemicunya Nah ini Ini cukup menarik nih Berapa lama sih Antara jarak gempa bumi Kemudian ke tsunami Nah iya Ini Ketika terjadi gempa bumi Kemudian di laut ya Pak Iya di laut Bukan di darat ya Bukan di darat ya Kemudian kalau memang Dia berpotensi tsunami Nah itu kan Sudah dimulai Pada saat gempa bumi tersebut Gitu kan Ketika misalnya gempa bumi Mengalami rekahan Nah ketika ada rekahan Berarti ada celah Ada lubang Maka air itu akan Sudah mulai masuk Kemudian sampai timbul ke darat Itu ya tergantung Daripada jarak Dan kekuatan Daripada gempa bumi Tadi Gitu kan Atau Lobangnya lah Gitu lah Atau Lempengannya yang Yang keluar gitu kan Berdasarkan Catatan kan pengalaman Antara 10 sampai setengah jam Kemudian Baru terjadi tsunami Walaupun tsunami Di Apa namanya Di laut itu kan Juga berjalan Cuman gak terasa Sampai ke daratnya Sekian lama Gitu kan Nah itu Nah Supaya nih teman-teman Di dunia perhotelan Ya Atau Yang punya rumah Di pinggir pantai Kan gitu Dia tahu nih Ini terjadi gempa nih Ini pasti akan Susul dengan tsunami Ini Tsunami Mereka udah tahu Oh iya Minimal nih Berapa nih Dihitung nih Mulai sekarang Mereka melakukan persiapan Cari Kalau seandainya gedungnya tinggi Bisa ke atas Kalau seandainya rumah-rumah Ini warga Bisa evakuasi Lebih jauh Tempat yang lebih tinggi Sehingga Dika mengukur nih Berapa jaraknya Berapa kecepatannya Mereka Berapa lama Itu yang ditanyakan nih Pak Ya jadi gini Sebenarnya Kita gak bisa menentukan Oh 10 menit Setengah jam Satu jam Misalkan gitu Kita gak bisa menentukan itu Tapi kita bisa melihat Sebuah gejala Nah gejala itu tanda-tanda Misalkan ketika terjadi Akan terjadi tsunami itu Air laut surut Jauh nih pantainya Jadi lebar gitu kan Nah itu kan berarti kan Air yang ada di Di laut itu kan Ketarik Ketarik Nah ketika ketarik itu kan masuk Energinya cukup besar Alirannya Kemudian Penuh Dia akan balik lagi Nah itu Biasanya sih Seperti Dia balik lagi Ada ikan-ikan yang ditangkap Ikan yang ditangkap Ikan yang ditangkap Nah justru itu Yang kejadian di Pengalaman Yang di Aceh katanya Melihat Wah air Surut Tiba-tiba surut Kemudian ikan kan Bergelimpangan Tertarik lah Ngambil ikan itu Sempet memang Sempet ngambil Wah gak lama kemudian Air kembali lagi Kemudian Pada saat gelombangnya datang Itu kan bukan seperti Ombak Kalau ombak itu kan Ada polanya Ini Dari jauh tuh Sudah mulai Besar kan gitu ya Sudah mulai besar Kemudian Enggak Enggak berkurang tekanannya Malah Justru makin Makin Deras gitu kan Itu yang kalau kita Lihat kita pelajari Dari kejadian Apalagi pas ketika Ngelihat di Fukushimaot itu ya Bagaimana kejadian tsunami Itu kan airnya Begitu Wah deras banget Kan gitu Jadi Bukan waktu Tapi gejala Makanya ketika ada Inilah Tapi teknologi kita kan Sudah ada Early warning systemnya Sudah bekerja Ketika ada terjadi Gempa bumi Kemudian BMKG Mengirimkan SMS Atau notifikasi Kepada kita Terjadi gempa bumi Disini-sini Berpotensi tsunami Nah artinya Ketika berpotensi tsunami Kita yakini Bahwa itu dari BMKG Anggaplah itu Akan terjadi tsunami Maka kita berlindung Secepatnya Jangan percaya Kepada media yang lain Akhirnya WA Terjadi tsunami Akhirnya jadi peluang Rumah ditinggal Ditinggalin dicuri Iya Nah itu kan Orang-orang yang Tidak bertanggung jawab Jelaskan informasi Informasi Kalau gak salah Di aplikasi Android Ataupun IOS Itu juga kan Sudah ada Info BMKG Kalau gak salah Info BMKG Nah itu kan bisa Di download tuh Pak Nah itu kan Notifikasinya diaktifkan Ketika terjadi Gempa bumi dimana Itu bisa Bisa dapat notifikasi Dan itu kan Early warning systemnya Sekarang sudah mulai cepat Informasinya Ada pertanyaan? Di ini? Mudah-mudahan pertanyaannya Gak sulit-sulit Jadi kita bisa menjawab Kalau gak bisa menjawab Ya Mohon maaf Ini ngomongmu Sudah setengah lima nih Pak Iya Kita juga gak ada Ya saya titipan juga Pertanyaan Sudah saya rajukan Sama Bapak Siap Siap Gitu Oke pertanyaannya apa nih? Ini Tambah lagi nih Pak Berdasarkan data-data nih Gempa bumi itu Susulannya itu yang tercepat Ini udah ya tercepat terlama Belum berduna Jadi gini? Tercepat terlama Iya gitu Supaya dapat gambaran Misalnya nanti Saya kan tahu nih Oh ini berdasarkan pengalaman Saya hitung nih Tep mulai dari sekarang nih Nyusul atau enggak? Nyusul gak gitu kan? Iya Misalnya seperti itu Sehingga kan nanti kan Bagi tamu-tamu yang kita yang ini Yang turun tanpa di perintah evakuasi Kita udah kasih informasi Ya aman Tapi takutnya kita informasikan Ya silahkan balik ke ini Ke unit gitu kan Gempa lagi Gempa lagi nyusul lagi Kan gitu Jadi Ya sekali lagi Pak Bahwa gempa bumi gak bisa diprediksi Jadi Apapun judulnya gitu kan Apapun berarti kesimpulnya Apapun tindakan kita menimbulkan risiko ya Perintah balik atau tidak balik Iya Jadi gini Intinya adalah Beda dengan kebakaran Kembali lagi Beda dengan kebakaran Kebakaran itu kelihatan Iya Nah kalau gempa bumi Itu bukan masalah guncangannya Kita evakuasi Atau ketika sudah terlanjur melakukan evakuasi Kapan sih boleh kembali lagi Kan gitu kan? Terus kemudian Apakah nanti akan ada Gempa susulan atau tidak? Nah susulan itu yang penting Pak Susulannya kan Nah 10 menit lagi nih Eh sebentar 10 menit lagi Akan ada susulan Siap-siap ya Gitu kan Gak bisa seperti itu Pak Jadi Ibaratnya Gak bisa diprediksi yang namanya susulan Gempa itu gak bisa diprediksi Nah Yang juga dengan sifatnya Kreatistiknya ya Betul Kreatistiknya Pak Yang jadi permasalahan adalah Pihak manajemen mengambil sebuah keputusan itu tepat atau enggak Misalkan Ketika terjadi gempa bumi Dia mengambil keputusan untuk evakuasi Nah itu kan menjadi satu kesalahan Ya Jadi kurang tepat lah gitu Kurang tepat Seharusnya kan tetap diam di tempat Nah kalau kita Kita belajar Tergantung yang tadi ya Pak Kecuali kalau Tadi gedungnya Gak gedungnya tadi udah mulai retak Kacanya pecah Memang harus evakuasi Tapi kalau gak mau punya dampak Yang signifikan Gedungnya Misalnya lantai Kacanya gak pecah Gedungnya gak retak Ya tetap aja berlindung Dan tidak diperintahkan evakuasi Seperti itu ya Pak Seperti itu Melihat Ada gempa Itu kan mereka Santai-santai aja Kenapa? Karena mungkin sudah terbiasa Bahkan ketika ada gempa Dia bukannya berlindung Malah melindungi Supaya benda itu gak jatuh Nah ada beberapa video Yang saya pernah lihat Jadi dia bukannya berlindung Tapi Memegang benda Supaya dia gak jatuh Dia tetap berdiri Gitu kan Karena dia tahu bahwa Yang lainnya mungkin Aman gitu kan Nah ini benda ini mau jatuh nih Berarti gak disarankan Disarankan Seperti itu atau gimana? Saya gak bisa ngomong begitu Mungkin dia menyelamatkan aset Tapi intinya Perlitas nyawa lebih penting Mungkin ketika benda ini jatuh Membahayakan yang lainnya Mungkin seperti itu Nah kemudian gini Ketika terjadi sebuah Sebuah Gempa bumi Kemudian dia Berlindung dengan benar Berlindung dengan apik Yaitu justru malah itu akan menyelamatkan Nah sebenarnya nanti diseret deh Saya tunjukkan pertanyaan Bapak Untuk apa sih peluit itu? Nah Ini ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari teman saya nih Heriki Susanto Izin bertanya Bang Efri Berapa skala detail Di arus uming Dan pada saat gempa terjadi Dari pulmen Ciawi Ini bukan bidang saya nih Pak Bisa dibantu gak saya nih Pak Jadi Ya skala detail ini berapa uming Ini kan ini Kalau kebakaran saya bisa menjawab Kalau gempa bumi Bapak bisa projek ya Ini gempa bumi ini Berapa skala detail lift arus uming Jadi pertanyaannya adalah Jarak dari pusatnya kan Dari pusatnya Terjadi gempa bumi Misalnya di A Jarak dari hotelnya itu Berapa? Kan gitu Kalau disini ada 7 skala liter Bener tentu Disini efeknya sampai 7 skala liter Bisa jadi 3 Bisa jadi gak merasakan sama sekali Gak merasakan sama sekali Seperti itu Iya betul Jadi pada jaraknya ya Jadi ketika Ketika Memang itu Kembali lagi ke settingan Settingan standarnya seperti apa? Ya kan gitu Karena gini Ketika posisinya tuh Dalam gedung misalnya berapa tinggi? Ya Tingginya berapa? Berarti pertanyaan dari ini teman saya Riki Susanto Berarti kita tanyakan nih via Liftnya ya Pendornya Tanya via lift pendornya Ini didesain Itu berapa skala liter Dan Itu lift tersebut Yang seperti itu Posisi pemasangannya juga kan Sangat tergantung pak Iya Posisi kemudian juga Skala liternya ada di mana? Apakah skala liternya Apa pusat gempa nya itu ada di mana? Intinya gitu Oke Pak Riki Susanto ya Itu aja pertanyaan Saya yakin tidak merasa puas Tapi solusinya Nanti Tanyakan kepada pendor lift Nanti discuss aja sama pihak engineering Nanya Itu berapa skala liter kekuatannya Seperti itu Oke Pak Ada lagi pertanyaan? Oke Oke Izin pertanyaan dan Kondisi bagaimana untuk instruksi evakuasi aman setelah gempa Dan biasanya diikuti gempa susulan Terima kasih Ini pertanyaan yang kita Yang tadi sudah kita bahas Yang tadi sudah kita bahas tadi ya Jadi kondisinya seperti apa sih untuk instruksi evakuasi yang jelas Pertama Kita posisinya berada di mana? Evakuasinya nanti akan kemana? Misalkan kita ada di pinggir laut Ada di pantai Maka evakuasinya Bukan lagi ke bawah Tapi bisa jadi ke atas Yang pertama Yang kedua Bagaimana kondisi di bangunan gedung tersebut? Konstruksinya seperti apa? Apakah banyak yang pecah? Banyak yang retak? Atau bangunannya sudah mulai goyang Gak stabil Dan sebagainya itu Evakuasi gitu Nah mungkin pertanyaan berikutnya adalah Kapan sih kalau sudah evakuasi kembali lagi? Ya Begitu kan Pak? Ya Sudah terlanjur evakuasi nih Terus perintahnya untuk kembali lagi itu kapan? Ya Yang jelas dari tim engineering sudah memastikan bahwa Seluruh utilitas bangunannya berfungsi dengan baik Normal kembali Setelah dilakukan evakuasi konstruksi bangunannya aman Nah berapa lama durasinya? Yang gak bisa kita tentukan Terantung dari luasnya gedungnya Terlalu tingginya juga Sudah setengah jam belum ada evakuasi Apa untuk kembali Tapi baru 10 menit kok gedung sebelah udah ya Mungkin bisa seperti itu Jadi Tengah-tengah berapa banyak checklistnya juga Betul Jadi seperti itu Berarti poin yang perlu diperhatikan ini apa Pak? Strukturnya satu Strukturnya Yang kedua Apa lagi Pak? Utilitasnya Utilitas bangunannya seperti apa Untuk saluran gasnya Iya betul Jadi kalau misalkan menggunakan lift Liftnya sudah aktif kembali atau belum Jangan suruh Atau dicek railnya Iya betul Oh gitu Semuanya kan berarti kan Artinya gini Ready liftnya tersebut sudah ready atau belum Ready itu kan berarti kan Secara keseluruhan Kita boleh bicara secara keseluruhan Yang mengecek siapa? Ya tentunya ahlinya kan Engineering kan gitu Oh dapat laporan dong ke MKKG Pak ini liftnya sudah oke Sudah siap Aman gak ada kebocoran Pipa semuanya aman Dan lain sebagainya sudah aman Listrik sudah kembali normal Dan lain sebagainya Maka bisa diinstitusikan untuk dikembalikan gitu Iya Oke ada lagi pertanyaan apa tuh Pak? Pada gempa bumi terjadi yang merasakan Hanya lantai yang paling atas Sedangkan lantai bawah tidak merasakan Apa perlu diinformasikan melalui Paging sistem ya Tadi sudah dianyakan juga ya Pak ya Berarti pertanyaannya cukup banyak Begitu ya Jadi Pertanyaan mereka itu Hampir sama Istilahnya hampir sama Mewakilin Saya wakilin tadi pertanyaan duluan Tapi kalau menurut saya nih Pak Iya Informasikan Tapi tidak ada perintah evakuasi Tetap diinformasikan Tetap diinformasikan bahwa Telah terjadi gempa bumi Iya Gitu kan Para penghuni diharap tenang Tidak dilakukan evakuasi Seperti itu Supaya tetap kan memberikan efek tenang Artinya bahwa yang merasakan tuh Merasakan ada gini Oh ternyata manajemen peduli kok sama kita Berarti Poinnya Terjadi gempa bumi Tetap berlindung Bagian atas merasakan Yang di bawah tidak merasakan Tetap diinformasikan Diinformasikan Bahwa terjadi gempa bumi Untuk tetap untuk berlindung Tidak lakukan evakuasi Iya Tapi kembali lagi gini Kadang-kadang gini Pak Ya Tidak diinformasikan Bisa jadi Kan dua pilihan ya Pak Tidak diinformasikan Dia gak tidak panik Gak merasakan apa Lagi tidur Gak merasakan Dan diinformasikan Dia kan dia tahu Ini gempa bumi Akhir muncul nih panik nih Makanya saya bilang tadi di awal Ini adalah keputusan manajemen Artinya gini Manajemen sudah tahu nih Psikologis Bangunan gedung itu seperti apa Kalau di para Para penghuni Bangunan gedung itu Misalkan orang yang sudah memahami Terkait dengan Kebencanaan Dia akan Oke It's fine gitu kan Gak masalah Gak evakuasi gitu kan Tapi ada beberapa bangunan gedung Yang Yang dampak psikologi Ketika terjadi satu Apa Bencana seperti itu Gempa bumi Kemudian Tidak ada perang dari manajemen Itu kan Dia malah justru akan Menyalahkan manajemen Makanya Saya kembalikan lagi Dari pihak manajemen itu Sudah memahami Terkait dengan Psikologis Bangunan gedung Ya kalau Pengalaman saya Saya gak usah Bangunan yang Besarlah gitu ya Di sekolah anak saya lah Gitu ya Ini SD Satu Satu kelas ada dua Apa namanya Dua kelas Satu tingkatan ada dua kelas Dari seluruh tingkatan Saya kelas satu Sampai kelas enam Itu semuanya Hampir evakuasi Ya kemudian Ada satu kelas Di kelas anak saya Dia tidak melakukan evakuasi Kelas tersebut Apa dampaknya Para orang tua Memprotes ke Pihak sekolah Kenapa kok Gempa bumi Kelas ini gak evakuasi Ini kan berbahaya Begini-begini Padahal Pihak gurunya Mengetahui Ketika terjadi gempa bumi Bukan evakuasi Tapi berlindung Ini Ini contoh sederhana Ya ya Nah saya yakin lah Kalau bangunan gedung Itu pasti Lebih rumit lagi kan Tapi faktor psikologisnya Hampir-hampir mirip Nah itu Jadi Manajemen yang punya Kewenangan Berarti diserahkan kepada Biar manajemen Apakah itu diinformasikan Atau tidak Aturan lebih tingginya Ada gak pak Itu balik lagi SOP manajemen pak Kan gak seperti itu Iya SOP manajemen Yang lebih tinggi lagi Misalnya ada gaidennya di MKKG nih Ada gaiden Pemerintah nih Untuk gedung nih Harus dilakukan Seperti ini Sehingga itu timbul Kewajiban gitu pak Kalau di aturan itu Mengatakan bahwa Berlindung pak Siap Bukan Balik lagi tuh Iya gitu Bukan aturan ya Maksudnya Petunjuk Petunjuk menghadapi Gempa bumi itu Yaitu berlindung Pada saat terjadi Gempa bumi Ada lagi pak Di ini Cukup Cukup ya Mau ditanyakan Ini juga udah sore juga nih ya pak Iya Oke Oke Jadi Prinsipnya gini Oh iya Satu lagi Di slide Slide berikutnya Mas Wahid Saya akan menayangkan Nah tadi nih pertanyaan pak Apa sih fungsi Fluid gitu ya Nah pada saat Amit-amit Ketika kita ada Bangunan gedung Kemudian Bangunan gedungnya tersebut Mengalami Runtuh Dan ketika runtuh tersebut Kita ada di dalam sana Nah apa yang mesti kita lakukan Nah kita kan membahas Tadi bangunannya aman-aman aja nih pak nih Ya Nah tapi kan kita juga menemukan Ternyata ada korban yang Keruntuhan Ada di dalamnya Dan lain sebagainya Oke slide Slide berikutnya Mas Wahid Bisa ditunjukkan Nah ini Apa yang mesti dilakukan Gitu kan Apa yang mesti dilakukan Ketika Next Iya Next Nah ini Ini tindakan-tindakan evakuasi nih Yang dilakukan di tempat bapak ya Ini contohnya ya Oke Nah tadi sudah kita bahas Ini lakukan evakuasi Nah ini Ini betul Nah ini Sebelumnya deh Sebelumnya Mas Wahid Ini juga penting dilakukan Pada saat proses evakuasi Kita melindungi kepala Ya kita melindungi kepala Karena apa Di kepala itu ketika terjatuh Bisa mengakibatkan Di bagian kepala kita terbentur Dan sebagainya Makanya kita perlu lindungi Nah Next selanjutnya Ini manfaat dari pada ketika Apa yang mesti kita lakukan Ketika kita terjebak pada bau dan runtuh Ya Yang pertama Itu suasananya pasti akan gelap Ya Debu pasti akan banyak Ya Yang kita upayakan adalah Pertama Jangan pernah menyalakan korek api Khawatirnya apa Ketika kita menyalakan korek api Ternyata disitu ada kebocoran gas Maka itu bisa mengakibatkan Ledakan ataupun kebakaran Kemudian Gerakan yang berlebihan Karena gerakan yang berlebihan itu Juga bisa menyembuhkan Debu Sehingga debunya bisa berterbangan Kalau kita punya peluit Nah gunakan peluit Ini Kalau kita punya peluit Gunakan peluit Tapi kalau kita gak punya peluit Gitu kan Kita lakukan Apa ya Memukul benda-benda yang keras Supaya apa Supaya orang di luar Itu tahu Karena ketika tim Penolong datang Itu akan melakukan Healing Pemanggilan Siapa saja yang mendengar suara saya Tolong ketuk Benda keras Tiga kali Misalkan gitu Diketoklah Benda keras tersebut Nah Misalkan seperti itu Contohnya Atau membunyikan peluit Kenapa kok gak teriak-teriak pak Karena belum tentu Ketika terjadi Satu kejadian Kemudian kita terjebak Suara kita ada pak Tapi kalau kita masih bisa bernafas Kemudian kita punya peluit Dengan meniup peluit tadi Bisa terdengar Itu ya tadi yang saya sampaikan Anggota bapak Dibekali peluit Ya mungkin Kalau di motor Gantungin aja peluit Di situ Selain buat sampingan Selain buat sampingan Nah ini Ini slide terakhir Jadi intinya bahwa Ketika Terjadi gempa bumi Bukan evakuasi Yang harus kita lakukan Tetapi berlindung Di tempat aman Nah berlindung Di tempat aman itu Di mana Di bawah meja Kemudian di kolom-kolom Kemudian Atau menggunakan Perlatan kita Kalau rumusnya itu Ketika terjadi gempa bumi itu Stop Drop And hold on Stop Artinya stop itu Jangan lari kemana-mana Berhenti Kemudian drop Jatuhkan badan kita ke bumi Dekat dengan lantai Misalnya gitu Kemudian berlindung Di tempat yang aman Yaitu cover Kemudian cover Kemudian hold on Bertahan Sampai gempa bumi itu Selesai Nah itu yang perlu kita lakukan Kemudian juga perlu Terlakukan Mengaktifkan Emergency response Team Seperti apa Kemudian Pertahankan komunikasi Seperti itu Siap Pak Efezon Ini terima kasih banget nih Pak Sama-sama Pak Efezon Sambil kita discuss ini Moga-mogaan ini Para peserta webinar kita ya Udah totalnya berapa Pak? 136 ya? 140? 150 150 Ya di zoom ya Di zoom kan ada juga menonton yang di Youtube juga ya Pak Semoga ini Bermanfaat Ini kan gitu Bermanfaat Bermanfaat Bisa nanti sebagai tambahan checklist Dari teman-teman kita Gitu kan Dan menjadi bahan diskusi kita Bahan diskusi kita juga Gitu Ini kita ya Saya sebagai ketua ASA nih Kalau seandainya penyampaian Atau apapun Kalau salah mohon minta maaf Sebesar-besarnya Dan kita ingatkan juga Pada teman-teman hotel dan apartemen Ya Yang belum bergabung nih Pak Yang belum bergabung di ASA Silahkan itu bergabung Supaya kita selalu sharing Satu sama yang lain Itu kemajuan Baik Terima kasih juga Pak F. Rizion Sudah mampir di Channel Edu Damkar Supaya kita juga bisa Berdiskusi Sharing Mungkin di kesempatan lain Kita juga bisa berdiskusi Pak F. Rizion Dengan senang hati Pak Iya Siap Baik Terima kasih Rekan-rekan Teman-teman semua Kami juga mengucapkan terima kasih Dan nanti kita akan kembalikan ke MC tadi Pak Siapa tadi MCnya Pak? Pak Munip Pak Munip ya? Pak Munip Supaya nanti bisa menutup Untuk kegiatan kita kali ini Untuk daftar hadir Sudah di share Di chat Silahkan bisa Mengisi daftar hadir Dan untuk mendapatkan sertifikat Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Pak Marwanto Sarjana Kesehatan Masyarakat Dan Pak Efrizon Sarjana Teknik K3 Makister Management Penyampaian materi yang luar biasa Banyak hal yang kita pelajari hari ini Tambahan ilmu, tambahan pengetahuan Sebenarnya ada beberapa yang Saya bisa kadisparwai bahwa gempa itu Ada beberapa macam Ada tektonik, vulkanik Dan juga turban atau longsoran Kemudian yang dipastikan Berikutnya bahwa sampai saat ini Belum ada teknologi yang bisa mendeteksi Kapan akan terjadi gempa susulan Jadi dalam hal ini mohon Untuk Tidak terbawa Informasi yang hoax Yang menyampaikan bahwa ada susulan Gempa yang biasanya akan Disampaikan di pesan berantai Best practice yang bisa kita lakukan Yang pasti adalah memang sosialisasi Terhadap Orang di sekitar kita ataupun kalau memang kita di Tempat kerja berarti kita sosialisasi kepada karyawan Terkait dengan gempa dan bahayanya Kemudian kita sampaikan prosedur Sebelum terjadi gempa Jadi melalui training pengenalan Dimana kita untuk berlindung Bagaimana kita untuk bisa berada di Tempat yang aman Menentukan titik-titik Pada saat kita berada dalam satu ruangan Misalnya untuk di gedung Kita berarti ada di samping Pilar ini yang potensi tidak akan rupuh Tapi mungkin patahnya pada saat terpatan itu Masih ada rongga yang kita bisa sebut Dengan segitika kehidupan Kemudian juga Pada saat terjadi gempa Berlangsung Jadi kita Prosedurnya adalah stop Drop dan hold on Jadi tidak kita berlari Tapi segera untuk mengamankan diri Entah di bawah meja Di samping pilar tadi Kemudian lindungi kepala pastinya Kalau ada sesuatu yang lebih keras Itu bisa melindungi diri kita Atau kepala kita yang utama Kemudian Pastikan juga Kita Sampaikan kepada Orang di sekitar kita Untuk Mempersiapkan survivor kit Terkait dengan Misalnya dengan Menyiapkan Air minum Obat-obatan Atau makanan Yang kemarin Bisa dipakai juga Untuk selama Tiga hari Nah terkait dengan Prosedur evakuasi Memang Kapan dilakukan evakuasi Pada khususnya gedung bertingkat Ya apabila ada Gedung itu terdampak Misalnya Ada Ada kahan Ada pecahan Yang sekiranya kemudian Utilitas berpengaruh Ya Barulah ya ada proses Untuk evakuasi Jadi Apabila proses evakuasi Disiarkan Kemudian Tidak terjadi apa-apa Di hotel Ataupun gedung bertingkat kita Sebenarnya itu hal yang Salah Tetapi apabila memang ada Karyawan atau tamu Yang mandiri Mengevakuasi negerinya Ke Bawah Hal yang lumrah Jadi sekali lagi Training Ini diperlukan Dan Terima kasih banyak Sekali menyesampaikan Kepada bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Saya lihat Banyak sekali Dari bapak-bapak Damkar Di berbagai wilayah Di Indonesia Semangat Semangat untuk berbagi Dan Mudah-mudahan Hubungan ini Tetap terjalin Silatron yang baik Antara Idu Damkar Dengan ASA Asosiasi Security Atau Asosiasi Satpam Hotel Khususnya di Jakarta Dan Seperti yang disampaikan oleh pengurus Tadi kita juga akan Mengembangkan di beberapa Wilayah Lainnya Sekali lagi terima kasih Untuk partisipasinya Bapak-Ibu sekalian Selamat sore Sampai berjumpa kembali Dengan Webinar ASA Berikutnya Selamat sore Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.